Di luar area ini, banyak kultifator telah berkumpul. Mereka telah mengepung area ini sepenuhnya. Tidak mungkin berita tentang buah mortal Yuan akan menyebar. Semua pembudidaya atau manusia yang mencoba meninggalkan tempat ini untuk menyebarkan berita akan dibunuh tanpa ampun. Ada lebih dari 10 ahli inti primal di depan kelompok kultifator ini. Meskipun ada banyak ahli inti primal puncak di sini, orang-orang ini adalah yang paling istimewa. Pemuda yang pergi ke desa Zhang untuk menanyai Zichen dan Zhang Feng juga ada di antara mereka. Dia adalah salah satu pemimpin aliansi surga bela diri, tetapi di antara orang-orang ini, dia hanya bisa berdiri di belakang. Statusnya jelas yang terendah. Kelompok yang beranggotakan 14 orang itu memandangi hutan pegunungan yang tak berujung. Mereka tidak langsung masuk. Sebaliknya, mereka berdiri di sana seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Keempat belas orang ini, termasuk para kultifator di belakang mereka, semuanya telah dipindahkan dari aliansi surga bela diri. Saat ini, mereka hanya berada di bawah komando satu kekuatan, lima elemen. Saudara magang senior, apakah roh itu benar-benar datang? Tanya pemuda di sampingnya. Tentu saja. Kalau tidak, mengapa kami harus menunggu di sini? Kami pasti sudah lama masuk. Orang di sampingnya adalah seorang ahli hautian. Itu hanya untuk buah Yuan Fana. Kita sudah memiliki ahli siantian di sini, dan ada begitu banyak ahli hautian. Mungkinkah roh itu masih khawatir dan ingin datang sendiri? Tanya pemuda itu. Pakar hautian itu merendahkan suaranya. Aku juga tidak terlalu yakin. Namun, ada berita bahwa ada masalah di jalur uji coba kuno. Roh itu sangat membutuhkan terobosan sebelum memasuki pertempuran. Masalah seperti apa yang mungkin ada di jalur persidangan kuno? Tepat saat mereka berdua berbisik, aura kuat muncul di cakrawala. Semua orang menoleh dan melihat bola api muncul di langit. Bola api ini adalah sebuah sosok. Itu adalah tubuh roh keluarga Huo. Semua kultifator ini menunggu di sini di bawah komando tubuh roh keluarga Huo. Apakah kau sudah menemukan buah Yuan Fana? Tanya tubuh roh keluarga Huo dengan dingin. Pemuda itu melangkah maju dan dengan hormat berkata, kami sudah menemukannya, tetapi belum matang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya Huo Ling. Sekitar dua bulan? Jawab pemuda itu. Dua bulan sudah cukup. Bawa aku ke sana untuk melihat-lihat. Lalu bersihkan area itu. Tidak ada pembudidaya atau manusia yang diizinkan masuk dalam radius 50 mil, kata Huo Ling. Ya. Di bawah bimbingan pemuda itu, kelompok yang terdiri dari 15 pembudidaya terbang menuju buah Yuan Fana. Di antara 15 orang itu, ada satu roh api, empat prajurit alam bawaan, dan sisanya adalah prajurit alam terperoleh. Semuanya adalah prajurit alam inti primal sempurna. Ini adalah tim pembudidaya inti dan yang sangat menakutkan. Jelas bahwa mereka bertekad untuk mendapatkan buah inti fana. Ini adalah benua timur, dan keluarga api dari lima elemen adalah keluarga yang paling kuat di sini. Tubuh spiritual keluarga api yang seharusnya tak terkalahkan telah muncul di dunia, dan tampaknya tidak ada yang bisa bersaing dengan mereka. Namun, untuk berjaga-jaga, masih ada kultifator yang menjaga area ini. Mulai sekarang hingga buah esensi fana muncul, tidak seorang pun diizinkan memasuki atau meninggalkan area ini. Mereka tidak mengatakan apapun di sepanjang jalan. Mereka langsung menuju buah yuan fana. Sepanjang jalan, kor-kor lainnya melihat skala aliansi surga bela diri, dan ekspresi mereka berubah. Tuanku, buah energi fana sudah dekat. Pemuda itu membawa kelompok itu ke sebuah lembah yang dalam. Lembah itu sedalam 500 meter dan dikelilingi oleh pegunungan, tetapi benar-benar gersang. Saat mereka tiba, mereka bisa merasakan bahwa ruang di sini sangat tidak stabil. Kekuatan ruang yang terdistorsi telah mendatangkan malapetaka. Buah energi fana terletak di bagian terdalam lembah yang dalam. Distorsi spasial di sini bahkan lebih parah, dan kekuatan tatanan alam melonjak. Ketika mereka berada di udara, mereka tidak menyadari ada yang aneh di tempat ini. Namun begitu mereka mendarat, mereka merasakannya. Di tengah lembah yang dalam, mereka samar-samar dapat melihat pohon hijau kecil. Ada tiga titik cahaya di pohon kecil itu. Itu tampaknya adalah buah energi fana. Huoling melihat sekeliling dan mengangguk. Benar, ruang berputar dengan sendirinya, dan juga ada penampakan tatanan alam. Itu pertanda bahwa buah energi fana belum matang. Namun, begitu matang, buah energi fana akan menyerap tatanan alam itu. Pada saat itu, akan terjadi fluktuasi energi. Jika buah energi fana tidak dipetik dalam sehari, buah itu akan rontok dan menghilang secara alami. Pohon buah energi fana juga akan menghilang. Ini jelas merupakan rahasia yang tidak diketahui orang lain. Mereka hanya mendengarkan dengan tenang. Buah energi fana tidak akan muncul di tempat yang sama. Itu karena begitu buah energi fana jatuh, pohon buah energi fana juga akan menghilang. Sekarang setelah mereka melihat buah energi fana, Huoling merasa lega. Kelompok mereka datang dengan momentum yang hebat, dan mereka tidak berniat menyembunyikan diri. Jadi ada beberapa kultifator yang mengikuti mereka. Orang-orang ini hanya tahu tentang buah energi fana, tetapi mereka tidak tahu di mana buah energi fana yang sebenarnya berada. Mereka baru mengetahuinya setelah mengikuti mereka. Tapi bagaimana jika mereka tahu tentang buah energi fana? Kelompok kultifator itu memasang ekspresi getir di wajah mereka. Mereka sudah tidak bisa menahan kultifator alam siantian, tetapi mereka tidak menyangka tubuh spiritual akan datang juga. Tubuh spiritual dikenal tak terkalahkan. Bahkan kultifator alam yang lebih tinggi pun tidak bisa menahannya. Siapa lagi di alam yang sama yang bisa? Tria berapi api itu mengalihkan pandangannya dan melirik para pembudidaya di kejauhan. Senyum dingin muncul di wajahnya. Tinggallah di sini selama sebulan. Saat buah energi fana hampir matang, aku akan memberimu waktu lima hari untuk membersihkan tempat ini. Sekelompok orang itu menjawab dengan hormat. Kemudian, mereka berhenti dan menunggu. Tidak ada lagi pertempuran di daerah ini. Suasana benar-benar sunyi. Namun, udara dipenuhi dengan ki, dan menjadi semakin menindas. Para pengungsi tidak pergi, tetapi mereka keluar secara teratur. Mereka harus mencari makanan. Makan dan minum gratis bukanlah solusi jangka panjang. Dengan bantuan Zichen, tingkat kultifasi binger telah meningkat ke alam siantian. Lebih mudah baginya untuk menghadapi binatang buas. Dia mengeluarkan banyak hal seperti sihir setiap saat. Para pengungsi telah menerima kenyataan bahwa dia adalah seorang kultifator. Selama waktu ini, Zhang Feng keluar sekali. Kemudian, dia kembali dengan wajah muram. Zichen, sesuatu telah terjadi. Jelas terlihat bahwa ekspresi Zhang Feng sangat jelek. Apa yang terjadi? Zichen membuka matanya dan melirik Zhang Feng dengan acuh-ta'acuh. Tempat ini akhir-akhir ini sangat sepi. Itu karena sekelompok kultifator kuat datang. Dengan adanya sekelompok kultifator kuat ini, yang lain tidak bergerak. Zichen mengangkat alisnya dan berkata, para kultifator yang kuat. Seberapa kuatkah mereka, para kultifator alam siantian? Zhang Feng berkata, tidak hanya kultifator alam siantian, bahkan tubuh spiritual yang tak terkalahkan pun ikut datang. Tubuh spiritual. Mata Zichen langsung berbinar. Dia bertanya, tubuh spiritual yang mana? Zhang Feng menghela nafas dan berkata, siapa lagi yang mungkin melakukannya? Tentu saja, keluarga Huo, penguasa benua ini. Selain tubuh spiritual keluarga Huo, ada juga beberapa kultifator alam siantian. Saya khawatir tidak ada yang bisa kita lakukan dengan buah energi fana. Zhang Feng telah bersembunyi di sini selama puluhan tahun demi buah energi fana. Sekarang setelah seorang kultifator sekuat itu datang, dia sangat tidak rela. Emosi Zichen yang sedikit gelisah perlahan meredah, tetapi dia masih bersorak dalam hatinya. Dulu ketika dia dikelilingi oleh keluarga bangsawan dan hampir mati, dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk membalas budi mereka. Sekarang tubuh spiritual telah datang, jelas itu adalah kesempatan baginya untuk melakukannya. Keluarga bangsawan lima elemen adalah keluarga besar. Berebut sumber daya dan membunuh orang tidak akan merugikan mereka sama sekali. Hanya membunuh tubuh spiritual akan membuat mereka lebih unggul daripada yang lain. Jumlah mereka di keluarga bangsawan tidak banyak, dan mereka pasti akan patah hati jika membunuh satu orang. Melihat ekspresi Zhang Feng, Zichen bertanya, ada berapa banyak buah energi fana? Zichen tidak menanyakan pertanyaan ini karena tidak perlu. Tidak peduli berapa banyak buah energi fana yang ada, dia bertekad untuk mendapatkannya. Namun, dengan munculnya tubuh spiritual, Zichen mengajukan pertanyaan ini. Saya belum yakin, tapi saya melihat tiga titik cahaya, jadi seharusnya ada tiga. Tiga, Zichen berkata, kalau begitu, kamu harus tenang saja. Tubuh spiritual lainnya tentu akan bertarung untuk mendapatkan tiga buah energi fana. Jika saatnya tiba, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkannya juga. Zhang Feng melihat ekspresi Zichen dan tiba-tiba menjadi aneh. Zichen bertanya, ada apa? Apakah ada sesuatu di wajahku? Keluarga Huo adalah penguasa benua ini, jadi hanya tubuh spiritual keluarga Huo yang akan muncul, dan hanya itu, kata Zhang Feng. Hanya satu, Zichen, yang memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan utama, mencibir. Tidak harus begitu. Kemudian, ia menekankan, tubuh rohani tidaklah tak terkalahkan. Zhang Feng tidak setuju dengan sudut pandang ini. Ia berkata, tubuh rohani tidak pernah terkalahkan sejak lahir. Hanya tubuh rohani tingkat tinggi yang dapat mengalahkan tubuh rohani. Zichen tersenyum. Tampaknya apa yang terjadi di jalan kuno itu belum menyebar. Di lembah dalam tempat buah energi fana berada, distorsi di ruang sekitarnya bahkan lebih intens. Namun, kekuatan aturan di kedalaman lembah jauh lebih lemah. Selain itu, tiga titik bercahaya bahkan lebih jelas. Orang bisa melihat samar-samar tiga buah energi fana berwarna hijau tua. 15 orang dari aliansi surga bela diri duduk mengelilingi lembah. Pada hari ini, Huo Ling membuka matanya. Begitu dia membuka matanya, yang lain juga membuka mata mereka. Huo Ling berkata, Aku memberimu waktu lima hari. Selesaikan ini dengan cepat. Keempat belas orang itu berdiri. Salah satu ahli siantian bertanya, berapa banyak desa manusia yang ada dalam jarak 50 mil dari tempat ini. Jangan biarkan satu pun hidup. Huo Ling sedikit mengernyit. Bahkan hidup dan mati semut pun harus dipertanyakan. Iya. Keempat belas dari mereka menyebar ke segala arah. Tujuan mereka adalah mengusir semua makhluk hidup dalam radius 50 mil. Selain manusia, tentu saja termasuk binatang buas. Yang pertama menanggung beban pembukaan lahan adalah para petani yang tinggal jauh dari tempat mereka. Mereka semua mencari kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah. Pertarungan langsung terjadi. Dengan serangan para ahli siantian, pertarungan benar-benar berat sebelah. Beberapa kultifator yang lambat terbunuh tanpa ampun. Awalnya, banyak pembudidaya telah berhamburan seperti masa segera setelah pertempuran dimulai. Para pembudidaya dapat melarikan diri, tetapi manusia tidak mampu. Manusia yang cukup beruntung untuk bertahan hidup sekali lagi menderita pukulan yang menghancurkan. Oh, menarik. Ternyata ada orang yang cukup bosan untuk peduli dengan hidup dan matinya semut-semut itu. Seorang seniman bela diri alam haltian tiba di langit di atas desa sang. Dalam perjalanannya ke sini, ia juga telah menghancurkan desa Liu. Masih ada beberapa manusia yang cukup beruntung untuk bertahan hidup, tetapi semuanya telah terbunuh. Ketika ia melihat perisai cahaya besar yang jelas-jelas dipegang oleh seorang kultifator, sedikit ejekan muncul di sudut mulutnya. Dia berdiri di udara, menatap ke bawah ke penghalang. Hancurkan. Sebuah telapak tangan besar turun dari langit, menutupi matahari. Aura yang sangat luas dan mengerikan melonjak darinya. Penduduk desa di dalam penghalang dipenuhi ketakutan saat melihat pohon palem ini turun dari langit. Teriakan panik terdengar. Ledakan. 962. Perisai cahaya itu hancur, memperlihatkan sosok penduduk desa di bawahnya. Orang bisa melihat ketakutan dan ketidakberdayaan di wajah mereka. Haha, tawa prajurit haltian terdengar dari langit. Senyumnya berubah ganas dan kejam. Mati saja. Tanpa ragu, dia melambaikan telapak tangannya lagi. Jejak telapak tangan itu masih sebesar sebelumnya, tetapi tanpa perlindungan perisai cahaya, aura yang melonjak pada jejak telapak tangan itu bahkan lebih mengerikan. Semua penduduk desa terjatuh ke tanah, ekspresi ketakutan mereka berubah menjadi putus asa. Ledakan. Jejak telapak tangan itu meledak, tetapi energi yang mengerikan itu tidak menyapu penduduk desa di bawahnya. Sebaliknya, energi itu menghilang di udara. Melihat telapak tangan itu rusak, prajurit haltian itu terkejut. Dia tersenyum dan berkata, menarik, menarik. Dengan kilatan cahaya, Zichen muncul. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan rumah batu itu sejak dia bangun. Prajurit haltian itu mencibir, akhirnya kau keluar juga. Kupikir kau akan bersembunyi di sana selamanya. Tatapan Zichen sangat acuh tak acuh. Dia melirik lawannya dan berkata, aku akan memberimu kesempatan untuk keluar dari sini. Keluar atau mati. Wajah prajurit haltian itu langsung berubah. Dia berkata dengan dingin, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kaulah yang mencari kematian. Sambil berteriak, dia mulai memobilisasi Ultimate Yuan Force di tubuhnya. Ultimate Yuan Force membentuk bilah tajam di depannya. Bilah tajam itu melonjak dengan aura yang mengerikan. Setelah dia berteriak, tebas, dia menebas ke arah Zichen. Ruang itu tidak dapat menahan kekuatan besar ini dan hancur oleh tebasan ini. Niat membunuh yang dingin pada bilah tajam itu menyebabkan penduduk desa di bawah menjadi pucat. Namun, ekspresi Zichen tidak berubah. Saat bilah pedang tajam itu menebas ke arahnya, dia hanya mengulurkan tangannya dan menunjuk ke depan. Peng! Pedang tajam dengan aura mengerikan itu dihamburkan oleh jari Zichen. Energi dahsyat itu menghancurkan ruang, tetapi tidak dapat mengguncang Zichen sama sekali. Wajah prajurit haltian berubah ketika dia melihat pemandangan ini. Namun, dia tidak takut. Dia memobilisasi kekuatan Yuan di tubuhnya untuk kedua kalinya. Kali ini, dia membentuk segel dengan tangannya. Sinar cahaya melompat di antara jari-jarinya. Dalam sekejap mata, segel itu selesai. Kekuatan besar melonjak dari langit. Segel cahaya besar turun dari langit. Cahaya yang menyilaukan itu membuat semua penduduk desa di bawah menjadi linglung. Mereka tanpa sadar menutup mata, jika tidak, cahaya itu akan benar-benar membutakan mereka. Saat segel-segel itu jatuh, terdengar suara gemuruh dari langit. Seperti ada ledakan guntur. Apa? Raut wajah prajurit haltian akhirnya berubah. Kedua serangan ini bisa dianggap sebagai serangan terkuatnya, terutama yang kedua. Itu adalah teknik yang unik dan sangat kuat, tetapi mudah dipatahkan oleh jari. Mampu mematahkan serangannya dengan satu jari, dan dia bahkan tidak merasakan tingkat kultifasi lawan. Seberapa kuatkah itu? Memikirkan kembali apa yang baru saja dikatakan pihak lain, seniman bela diri haltian yang marah itu tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya, dan sedikit rasa takut muncul di hatinya. Ini jelas merupakan kehidupan yang mengerikan. Dia langsung berpikir untuk melarikan diri. Jika kita tidak menang, larilah. Untuk dapat mematahkan serangannya hanya dengan dua jari, dia jelas bukan tandingan bagi makhluk seperti itu. Dia tidak dapat tidak menebak bahwa pihak lain adalah seorang seniman bela diri siantian. Baru saja, aku memberimu kesempatan untuk kabur. Sayangnya, kau tidak menghargainya. Suara dingin itu terdengar sekali lagi, dan aura kuat muncul dari belakangnya. Seniman bela diri haltian itu berbalik dan melihat cahaya tinju yang menyelaukan. Di matanya, hanya ada cahaya tinju itu. Di dunianya, hanya ada cahaya tinju itu. Cahaya tinju itu meledak di depannya, dan energi penghancur menyelimutinya. Pertahanannya tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Zichen. Energi mengerikan itu langsung merobek pertahanannya dan mencabik-cabik tubuhnya. Seniman bela diri haltian itu bahkan tidak punya waktu untuk menjerit memilukan sebelum tubuh dan kesadaran spiritualnya menghilang dari dunia ini. Kultifator yang kuat itu terbunuh dalam satu pukulan. Penduduk desa di bawah masih dalam keadaan terkejut. Zhang Feng muncul di waktu yang tepat. Sambil melihat kekejauhan, dia berkata, ini adalah orang-orang dari aliansi surga bela diri yang sedang membersihkan area tersebut. Buah yuan fana akan segera muncul. Zichen berbalik dan melirik binger dan Zhang tua. Dia berkata, tunggu dua hari lagi. Baiklah, pokoknya, tidak usah terburu-buru. Zhang Feng mengangguk. Zichen kembali ke rumah batunya, tetapi dia tidak menaikkan penghalang cahaya. Binger dengan cepat berlari dan menerobos masuk ke kamar Zichen. Dia bertanya, kau akan pergi, bukan? Zichen tidak menjawab pertanyaannya. Aku akan mencari sesuatu yang sangat penting. Binger menatap Zichen, kau tidak akan kembali, kan? Zichen tidak menjawab, namun diamnya dia berarti sebuah persetujuan diam-diam. Begitu dia memperoleh buah yuan fana, dia akan pergi dan tidak akan pernah kembali. Dia telah mengajarkan metode kultifasi kepada binger dan menemukan rubah roh untuk menemaninya dengan harapan dia akan mampu melindungi dirinya sendiri. Kau benar-benar akan pergi. Suara binger tercekat oleh isak tangis. Air mata mengalir dari sudut matanya. Melihat binger seperti ini, Zichen tidak tahan. Namun, dia pasti tidak bisa membawa binger dalam perjalanan ini. Selain itu, dia telah mengetahui dari Zhang Feng bahwa ini adalah wilayah timur. Itu sangat jauh dari pavilion barbar surgawi. Pada akhirnya, Zichen masih harus kembali ke pavilion barbar surgawi. Bagaimanapun, dia dan binger berasal dari dua dunia yang berbeda. Namun, melihat binger seperti ini, Zichen hanya bisa berkata, kali ini aku hanya akan mengambil sesuatu. Aku tidak mengatakan aku tidak akan kembali. Maksudmu kau akan kembali? Air mata binger tak kunjung berhenti. Dia jelas tidak percaya pada Zichen. Tentu saja aku akan kembali. Kalau tidak, aku tidak punya tujuan. Zichen berbohong. Ini adalah kebohongan yang penuh celah. Hampir mustahil untuk mempercayainya, tetapi binger mempercayainya. Dia berhenti menangis dan menatap Zichen. Benarkah? Benar-benar. Zichen melihat binger menghela napas lega. Kemudian, dia menyeka air mata di wajahnya. Dia tampak seperti anak kucing kecil. Dia tersenyum pada Zichen dan meninggalkan kamar Zichen. Zichen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia hanyalah seorang gadis kecil yang cinta pertamanya. Waktu dapat membuatnya melupakan segalanya. Di mata Zichen, binger yang berusia 17 tahun secara alami adalah seorang gadis kecil. Selain itu, usia Zichen yang sebenarnya jauh lebih tua dari Zhang Tua. Namun, di dunia kultifator, usia tidak pernah menjadi masalah. Setelah binger keluar, dia meninggalkan rumah batu dan pergi mencari kakeknya. Zhang Tua sedang memasak untuk semua orang. Ketika dia melihat binger, dia meletakkan sendok besar di tangannya dan memberi isyarat agar seseorang membantunya. Dia terlatih-tatih mendekati binger. Zichen pernah berkata bahwa dia akan membantu Zhang Tua pulih dari luka-lukanya, tetapi dia ditolak. Zhang Tua sangat tegas, jadi Zichen hanya bisa menyerah. Bagaimana? Zhang Tua menatap binger, matanya penuh cinta. Dia benar-benar akan pergi, kata binger. Melihat ekspresi binger, Zhang Tua berkata, lalu apakah dia mengatakan akan kembali? Binger menatap Zhang Tua dengan heran. Kakek, bagaimana kau tahu? Dia bilang dia akan kembali, dan dia tidak punya tempat tujuan. Kakek, apakah karena musuhnya terlalu kuat? Zhang Tua tersenyum pahit. Binger adalah gadis yang konyol. Dia percaya apapun yang dikatakan Zichen, tetapi Zhang Tua tidak bodoh. Meskipun dia orang baik, bukan berarti dia tidak punya otak. Tindakan Zichen jelas-jelas asal-asalan. Dia menarik binger ke tempat yang tidak ada orang lain. Dia menatap mata binger dan bertanya, binger, tatap mataku dan katakan padaku, apakah kamu benar-benar ingin mengikuti Zichen? Bing mengangguk. Zhang Tua melanjutkan, dia seorang kultifator, seorang kultifator yang bisa terbang. Kamu telah melihat kehebatannya dalam pertempuran. Dia ditakdirkan untuk menjadi luar biasa dalam kehidupan ini. Dia ditakdirkan untuk memiliki banyak teman wanita. Binger menggelengkan kepalanya. Aku tidak peduli. Itu bukan hal terpenting. Yang terpenting adalah dia pasti tidak akan bisa tenang. Jika kamu mengikutinya, kamu ditakdirkan untuk berkeliaran selamanya. Ekspresi binger tegas. Aku juga tidak peduli. Zhang Tua mengangguk. Karena kamu sudah memutuskan, aku punya cara agar kalian berdua bisa bersama. Benarkah? Binger terkejut. Kau masih tidak percaya padaku. Wajah Zhang Tua penuh percaya diri. Zichen menunggu di sini selama tiga hari. Dia menunggu satu hari lagi, tetapi tidak ada kultifator lain yang datang. Kita harus pergi. Zhang Feng datang menemui Zichen. Baiklah. Zichen mengangguk. Zhang Tua, Binger, dan penduduk desa menyaksikan Zichen dan Zhang Feng pergi. Kera iblis telah sepenuhnya terbangun, tetapi masih dalam bentuk miniaturnya. Meskipun Zhang Feng menduga bahwa monyet kecil itu luar biasa, dia tidak mengetahui identitas sebenarnya dari kera iblis dan kehebatannya dalam bertempur. Pada saat kritis, kera iblis pasti akan menjadi kekuatan yang tak terbayangkan yang tidak dapat diabaikan. Di luar lembah tempat buah energi fana berada, empat belas kultifator berdiri di udara. Awalnya, ada lima belas dari mereka, tetapi salah satu dari mereka dibunuh oleh Zichen. Tiga belas orang lainnya menyelesaikan tugas mereka dengan sangat baik. Hanya Huming yang tidak hadir. Huming pergi ke daerah tempat tinggal manusia, jadi dia seharusnya tidak ada di sini. Saya pikir dia akan segera kembali, kata seorang prajurit di alam yang diperoleh. Pemuda itu tiba-tiba teringat pada dua orang kultifator dari desa Zhang. Ekspresinya langsung berubah, lalu dia memberitahu yang lain. Huming belum kembali. Apakah dia sudah mati? Apakah dia dibunuh oleh mereka? Aku akan pergi dan melihatnya, kata seorang prajurit di alam bawaan. Huoling melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Jika Huming sudah mati, orang-orang yang membunuhnya pasti akan datang ke sini. Buah energi fana akan segera matang, jadi lebih baik tetap di sini dan berhati-hati. Kami telah membersihkan area dalam radius 100 mil. Apakah Anda masih khawatir seseorang akan berani datang ke sini? Tanya seorang prajurit di alam conate. Huoling tersenyum. Kamu hanya menyingkirkan orang-orang di tempat terbuka, tetapi kamu tidak menyingkirkan orang-orang di tempat gelap. Orang-orang dalam kegelapan. Tentu saja, tetapi mereka hanya sekelompok orang yang tidak berani muncul dan menemui saya. Saya pikir mereka hanya orang biasa, kata Huoling. Orang biasa saja. Orang-orang dari keluarga Huo memang sombong. Tapi kalau aku orang biasa, aku jadi bertanya-tanya kamu ini apa. Tiba-tiba terdengar suara dingin. Kekosongan itu terbelah tanpa suara, dan gelombang aura yang kuat turun. Lima orang turun dari langit, dan aura di sekitar mereka sangat kuat. Huoling menoleh dan menatap orang yang memimpin. Pupil matanya sedikit mengecil, dan di sampingnya, terdengar teriakan kaget. Tubuh yang perkasa. Orang yang datang adalah tubuh perkasa dari klan Tyrendao. Di sampingnya, ada empat orang di alam inti primordial yang sempurna. Mereka secara alami adalah pejuang alam Conate. Begitu tubuh perkasa muncul, dia berjalan mendekat bersama orang-orangnya. Huoling menoleh dan menatapnya. Dia membuka mulutnya sedikit, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun pada saat itu, distorsi spasial di lembah menjadi lebih intens, dan kekuatan aturan menjadi sangat tidak stabil. Kemudian, gelombang energi yang dahsyat menyebar ke segala arah dengan lembah sebagai pusatnya. 963. Buah asal mula mortal di lembah dalam memancarkan fluktuasi yang tidak normal. Pria yang terbakar itu dengan cepat berbalik dan mengambil dua langkah ke depan untuk melihat ke lembah dalam. Sosok tubuh tiran itu berkelebat dan segera muncul di atas lembah yang dalam, mengawasinya. Di lembah yang dalam, pohon buah asal mortal bergoyang, menyebabkan ruang di bawahnya terdistorsi lebih hebat lagi. Kekuatan aturan melonjak ke arah lembah yang dalam, dan tiga buah asal mortal menjadi lebih jelas. Hal ini disebabkan oleh tahap akhir dari buah asal mortal. Kecepatannya dalam menyerap kekuatan aturan jauh lebih cepat. Ketika ia selesai menyerap semua kekuatan aturan di lembah yang dalam, maka itu adalah waktu untuk pematangannya. Tatapan mata Huoling beralih dari buah asal vana dan menatap tubuh tiran dengan permusuhan yang jelas di matanya. Tubuh tiran itu terkekeh. Tiga buah asal mortal. Kita bisa membaginya secara merata. Tidak perlu bertarung. Bagaimana kita bisa membagi tiga buah secara merata? Kata Huoling dingin. Tubuh tiran tertawa. Paling-paling, aku akan mengambil dua dan kau boleh mengambil satu. Huoling begitu marah hingga hidungnya hampir bengkok. Kau kalah dan kau menginginkan dua, tapi aku hanya mendapatkan satu. Dia mendengus dingin. Teruslah bermimpi, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan satu. Tubuh tiran itu menatap Huoling dan bercanda. Begitukah? Sepertinya kau ingin bertarung denganku. Tapi kau harus berhati-hati. Jika kau tidak bisa mengalahkanku, lari saja. Tidak akan baik jika aku tidak sengaja membunuhmu. Tubuh roh dikatakan tak terkalahkan. Beraninya kau mengatakan bahwa kau dapat membunuhku. Huoling menatap tubuh tiran dengan dingin dan sinis. Tubuh roh yang tak terkalahkan. Tubuh tiran tertawa. Jika tubuh roh lainnya tidak terkalahkan, aku tidak punya alasan untuk membantah. Sedangkan untuk tubuh roh keluarga Huo, tampaknya mitos tentang ketak terlawanan telah hancur. Wajah Huoling berubah jelek. Dia tentu tahu apa yang dibicarakan tubuh tiran. He he, kamu dibunuh oleh prajurit bawaan di jalan kuno. Tubuh roh keluarga Huo memang tak terkalahkan. Benar saja, ketika tiran bodi menyebutkan apa yang terjadi di jalan kuno, ekspresi para kultifator lain di samping Huoling berubah. Mitos tentang tak terkalahkan telah hancur, dan ia dibunuh oleh seorang conate warrior. Mereka tidak tahu tentang ini, tetapi setelah melihat ekspresi buruk Huoling, mereka memastikan bahwa tiran bodi mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, pikiran mereka terguncang. Hef, kau percaya rumor. Tubuh roh itu mendengus dingin. Klan Huomu paling tahu apakah hal semacam itu ada atau tidak. Huoling tidak berencana untuk menyelidiki masalah ini lebih dalam. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, ada tiga buah energi fana di sini. Mari kita bertarung sampai mati. Siapapun yang hidup akan mendapatkan buahnya. Baiklah, apakah kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Tubuh spiritual klan Huomu bahkan dapat membunuh seorang seniman bela diri alam siantian. Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat membunuhmu, kata Badaw dengan keras saat energi di sekelilingnya melonjak. Kalian berdua, mari kita bagi buah asal mortal di antara kita. Tidak perlu bertarung. Suara lain terdengar dari kehampaan. Kemudian, dengan kilatan cahaya, seorang pemuda muncul. Pria itu adalah pria berpakaian putih dengan alis seperti pedang dan mata yang berbinar-binar. Dia bertelanjang kaki dan terbang di udara sambil membawa pedang di punggungnya. Seluruh tubuhnya seperti pedang yang terhunus. Sekte pedang, jantung pedang, pupil mata tubuh penguasa dan tubuh spiritual mengecil. Perkenalkan, nama saya Jian Suan. Pria berpakaian putih itu melangkah maju perlahan. Setiap langkah yang diambilnya tampak berirama. Saat para seniman bela diri hautian melihat langkah pria berpakaian putih itu, mereka benar-benar merasa pusing. Seseorang muncul entah dari mana, dan dia adalah eksistensi yang sebanding dengan tubuh roh. Tentu saja, pertempuran tidak dapat dilanjutkan. Bagaimana menurutmu? Mari kita bagi buah asal mula mortal. Jian Suan berhenti sepuluh langkah dari mereka berdua. Dari posisi ini, dia bisa melihat buah asal mortal di bawah. Buah asal mula mortal akan segera matang, dan fluktuasinya semakin kuat. Energi hukum dilembah juga semakin lemah. Satu untuk masing-masing dari kita sudah sempurna. Tidak perlu bertengkar, kata Jian Suan. Baiklah, aku setuju, kata tubuh penguasa. Ekspresi Huo Ling tidak wajar. Dialah yang menemukan buah asal mortal, dan dia juga membawa orang untuk menjaganya selama beberapa bulan. Mengapa dia harus membaginya dengan mereka? Namun, situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk berdebat. Kalau tidak, jika mereka berdua bergandengan tangan, dia benar-benar tidak akan bisa mengalahkan mereka. Baiklah, satu untuk kita masing-masing. Huo Ling mendengus dan mengangguk. Namun, terlepas dari apakah kata-katanya benar atau tidak, dia harus menunggu hingga buah asal mortal matang. Fluktuasi dari buah asal mortal semakin kuat dan kuat. Hal itu menyebabkan ekspresi para kultifator lainnya berubah, dan mereka semua mulai mendekat. Mereka mendekat dengan hati-hati, mengamati apakah aliansi surga bela diri sedang menyerang. Namun, bahkan ketika mereka berada beberapa mil jauhnya dari buah asal Mulavana, orang-orang aliansi surga bela diri tidak menyerang. Dari kejauhan, mereka melihat orang-orang di atas lembah. Selain Huo Ling, mereka juga melihat tubuh penguasa dan Jian Xin. Mereka berhenti saat sudah berada satu mil jauhnya dari lembah. Dengan adanya orang lain yang menahan mereka, Huo Ling tidak dapat membunuh mereka. Namun, jika mereka terlalu dekat, nyawa mereka akan terancam. Sial, bagaimana bisa seperti ini? Zichen dan Zhang Feng tiba. Melihat Jian Xin dan tubuh penguasa, dia mengumpat. Zhang Feng telah kembali ke penampilan aslinya. Dia bukan lagi seorang pria tua, tetapi seorang pria parubaya yang sedang dalam masa kemasannya. Zichen juga telah mengubah penampilannya. Dia berkata dengan acu tak acu, hanya ketika ada lebih banyak orang, akan ada lebih banyak kekacauan. Itulah satu-satunya cara kita memiliki kesempatan. Zhang Feng agak enggan, tapi dua atau empat saja sudah cukup. Kenapa harus tiga? Bagaimana kalau mereka membagi buah asal mortal secara merata dan tidak bertarung? Maka kita tidak akan punya kesempatan. Zichen menatap kekejauhan dan cahaya Yin dan yang berkelebat di matanya. Senyum misterius muncul di wajahnya saat dia berkata, mungkin itu tidak terjadi. Mungkin mereka cukup serakah untuk menginginkan ketiganya dan memulai perang. Zhang Feng ragu sejenak sebelum berkata, saya harap begitu. Berdengung. Pada saat ini, gelombang lain datang dari lembah. Kali ini, gelombangnya lebih kuat, dan jangkauan getarannya lebih luas. Buah asal mula fana telah muncul, kata Zichen tiba-tiba. Zhang Feng menatap Zichen dengan heran. Dia melihat Zichen tersenyum, tetapi senyumnya dingin dan mengandung niat membunuh. Siapa yang akan dia bunuh? Tubuh roh. Zhang Feng bingung. Dua gelombang lagi datang dari lembah. Setelah gelombang itu menghilang, terdengar teriakan kaget di depan mereka. Kemudian, energinya mulai melonjak. Ketiga tubuh roh itu bergerak seketika. Mereka berubah menjadi tiga sinar cahaya dan bergegas menuju kedalaman. Namun, pada saat ini, ruang di sekitar mereka mulai terdistorsi. Sebuah lubang hitam besar muncul di depan mereka. Lubang hitam itu seperti mulut raksasa dari dunia bawah, mencoba menelan mereka. Ketiga sinar cahaya itu saling beradu di udara dan dengan cepat mundur. Setelah lubang hitam itu, akan terjadi turbulensi spasial. Ketiganya tidak berani melewatinya. Namun, pada saat ini, bayangan kabur melintas melewati mereka dan menuju lembah di bawah. Sialan, pembunuh. Roh api itu mengutuk. Tiba-tiba, api yang menyelaukan membumbum di sekujur tubuhnya. Dia mengangkat tangannya dan menyerang. Api itu melesat ke arah lembah seperti naga api. Tubuh perkasa dan Jian Xuan juga menyerang ke bawah. Di tengah suara ledakan, bayangan kabur itu dipaksa mundur. Memang ada empat, dua mil jauhnya, Zhang Feng melihat pemandangan ini. Harapan kembali menyala di matanya. Tak jauh dari sana, mata para kultifator lainnya berkedip-kedip. Tampaknya mereka akan memanfaatkan kesempatan untuk menyerbu ke lembah kapan saja. Buah asal mortal telah sepenuhnya matang. Roh api dan tubuh perkasa secara alami mengambil tindakan. Mereka menghindari pertempuran sengit dan pergi menuju lembah. Tepat pada saat itu, kekosongan itu terbelah dan lubang-lubang hitam bermunculan satu demi satu. Di dalam lubang-lubang hitam itu, bila-bila tajam dengan niat membunuh yang menindas melesat ke arah orang-orang itu. Pembunuh, pembunuh lainnya. Dibandingkan dengan mereka, para pembunuh ini selangkah lebih maju. Mereka telah menemukan tempat ini dan melancarkan serangan mendadak. Setidaknya empat orang tewas, tiga orang luka parah, dan dua orang terpaksa mundur dengan luka ringan. Sedangkan para pembunuh, hanya satu orang yang tewas dan satu orang luka-luka. Efisiensi pembunuhan para pembunuh sangat tinggi. Selain itu, mereka mundur setelah satu serangan. Di atas lembah, mayat-mayat berjatuhan. Namun, sebelum mereka bisa jatuh ke lembah, kekuatan ruang yang terdistorsi muncul dan langsung mencabik-cabik tubuh mereka. Dengan lahirnya buah asal mortal, kekuatan aturan menghilang. Namun, ruang masih terus terdistorsi. Jika seseorang tidak berhati-hati, bahkan seorang seniman bela diri alam surga akan mati. Pertarungan yang kacau terus berlanjut. Keempat makhluk yang sebanding dengan tubuh spiritual itu saling bertarung. Tidak ada yang ingin orang lain memasuki lembah. Yang lain juga bertarung dengan para pembunuh. Beberapa orang mencoba mencari kesempatan untuk menyelinap ke lembah. Beberapa kultifator di pinggiran tidak dapat menahan diri dan langsung menyerbu. Para kultifator yang berani datang ke sini semuanya berada di alam pemenuhan agung. Mereka mungkin tidak berarti apa-apa di mata tubuh spiritual, tetapi di mata orang lain, mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Tak lama kemudian, hanya Zhang Feng dan Zi Chen yang tersisa. Zhang Feng menghela nafas dan berkata, tidak ada gunanya. Ada empat makhluk yang sebanding dengan tubuh spiritual yang menjaga di sana. Indra mereka sangat tajam. Tidak seorang pun bisa masuk. Benar saja, siapapun yang mencoba melewati medan perang dan mencoba memasuki kedalaman akan diserang oleh tubuh spiritual. Yang menyambut mereka adalah sinar pedang dengan niat pedang, naga api, atau serangan lainnya. Singkatnya, pertempuran itu berlangsung selama lebih dari sepuluh nafas. Banyak kultifator jinyuan telah tewas, tetapi tidak seorang pun berhasil memasuki kedalaman. Melihat semakin banyak kultifator jinyuan yang mati, Zhang Feng menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, keempat orang ini kejam. Mereka jelas saling menahan. Tidak seorang pun bisa masuk, tetapi mereka juga tidak ingin orang lain masuk. Mereka mencari kesempatan untuk membunuh semua orang di sekitar. Tatapan Zi Chen tertuju pada keempat orang itu. Niat membunuh melonjak di matanya. Pada saat ini, dia berpikir tentang apakah akan mengambil buah asal mortal terlebih dahulu atau membunuh terlebih dahulu. Namun, setelah memikirkannya, keduanya tampaknya tidak bertentangan. Ketika dia mendapatkan buah itu, dia juga bisa membunuh, dan ketika dia membunuh, dia juga bisa mendapatkan buah itu. Zhang Feng menggelengkan kepalanya. Kekecewaan dan keputusasaan perlahan muncul di wajahnya. Jika kita tidak membunuh tubuh spiritual, tidak seorang pun bisa mendapatkan buah asal fana. Bahkan jika kita mendapatkannya, kita tidak bisa mengambilnya. Pada akhirnya, kita tetap akan mati. Tiba-tiba, suara Zi Chen terdengar dari samping. Kalau begitu, mari kita bunuh tubuh spiritualnya terlebih dahulu. Apa? Zhang Feng jelas terkejut dengan kata-kata Zi Chen. Namun, senyum pahit segera muncul di wajahnya. Bunuh tubuh spiritual. Mereka dikenal tak terkalahkan. Bagaimana kita bisa membunuh mereka? Zi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, tubuh spiritual tidaklah tak terkalahkan. Begitu dia selesai berbicara, Zi Chen bergegas keluar. Zhang Feng menatap ke arah Zi Chen dengan kaget dan menyadari bahwa dia benar-benar menuju langsung ke tubuh spiritual. 964 Zi Chen langsung menyerang tubuh spiritual. Zhang Feng mengira Zi Chen gila dan hanya mencari kematian. Zi Chen bergerak sangat cepat dan langsung tiba di depan sebuah tubuh spiritual. Itu adalah Huo Ling. Zi Chen memiliki hubungan yang erat dengan keluarga Huo. Dia pernah bertarung dengan tubuh spiritual saat dia terbang di langit. Setelah itu, mereka akan bertarung sampai mati. Kau sedang mencari kematian. Melihat seseorang berlari ke arahnya, Huo Ling meraung dan bertabrakan dengan tubuh tiran. Dia mengambil alasan untuk mundur dan meninju Zi Chen dengan tinjunya. Zi Chen juga mengepalkan tinjunya. Matanya dingin, dan cahaya kemasan bersinar dari tinjunya. Kedua tinju mereka menembus udara dan bertabrakan di celah besar yang gelap. Ini adalah tabrakan yang benar-benar langsung. Itu sangat dahsyat. Itu bisa dianggap sebagai tabrakan paling dahsyat sejak dimulainya pertempuran. Huo Ling tidak dapat menahan rasa kagum di matanya. Tidak peduli apakah orang ini sudah meninggal atau terluka parah setelah pukulan itu, fakta bahwa dia berani bertabrakan langsung dengannya sudah cukup untuk menunjukkan keberanian dan kebodohannya. Itu layak dipuji dan dikagumi. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan dan menghasilkan ledakan yang memekatkan telinga. Dengan mereka berdua sebagai pusatnya, energi yang mengerikan merobek ruang dan menyebar ke segala arah. Kemanapun energi itu lewat, ruang itu hancur. Sebuah lubang hitam dengan radius ratusan meter muncul di depan mata semua orang. Kekuatan serangan ini berada di luar imajinasi siapapun, menyebabkan semua orang yang terlibat dalam pertempuran itu tanpa sadar menoleh. Setelah itu, mereka melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Dalam tabrakan energi itu, sebuah sosok terbang keluar. Melihat sosok itu, mulut semua orang terenganga lebar dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Karena yang terbang keluar bukanlah seorang kultifator biasa, melainkan tubuh spiritual. Tubuh spiritual keluarga Huo Ketika tubuh spiritual keluarga Huo terbang keluar, semua orang dapat dengan jelas mendengar suara tulang patah. Kemudian, mereka melihat bahwa tubuh spiritual keluarga Huo dalam keadaan bengkok. Tulang-tulangnya patah dan menonjol. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Tidak hanya tubuh spiritualnya yang terdorong mundur oleh satu pukulan, tetapi tulang-tulangnya juga patah. Ruang yang hancur sembuh, dan energi kekerasan menghilang. Zichen berdiri di udara. Semua orang terkejut menemukan bahwa pria yang tampak biasa ini tidak memiliki luka di tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Mata Zhang Feng hampir keluar dari rongganya. Ekspresinya seperti melihat hantu. Zichen ini benar-benar telah melukai tubuh spiritualnya dengan satu pukulan. Orang-orang di sekitarnya pun jelas tercengang. Siapa kamu? Tubuh spiritual klan Huo mundur seratus meter. Api menyala-nyala di sekujur tubuhnya saat ki spiritual di sekitarnya berkumpul dengan liar ke arahnya. Dengan bantuan kemampuan unik tubuh spiritual, lengannya yang patah pulih dengan cepat. Orang yang menginginkan nyawamu, teriak Zichen. Cahaya menyala di bawah kakinya saat ia berlari menuju tubuh spiritual klan Huo. Pupil mata tubuh spiritual klan Huo mengecil, dan ekspresinya langsung berubah. Kecepatan lawannya bahkan lebih cepat dari kecepatannya sendiri. Begitu dia memikirkan hal ini, sebelum dia bisa melakukan serangan balik yang efektif, dia melihat sebuah tinju datang ke wajahnya. Pukulan ini sangat kuat. Setelah mendarat di wajah Huo Ling, wajahnya bergetar tiga kali. Setelah itu, gigi Huo Ling menyembur keluar dari mulutnya bersama darah segar. Kemudian, tubuh Huo Ling terlempar keluar secara diagonal. Ledakan. Wajah Huo Ling jelas dipenuhi dengan keterkejutan saat dia terbang keluar. Api menyala di sekujur tubuhnya dan berubah menjadi gelombang energi yang melonjak ke segala arah. Dia melakukan ini untuk mencegah dirinya diserang lagi ketika dia kehilangan pusat gravitasinya. Namun, meskipun dia berada dalam posisi bertahan yang paling efektif, itu sama sekali tidak berguna melawan Zichen. Pukulannya langsung menghancurkan api yang keluar dari keterkejutan itu. Kemudian, pukulan ini mendarat di sisi lain wajah Huo Ling. Wajahnya masih bergetar tiga kali. Setelah memuntahkan darah dan gigi, dia terlempar ke arah yang berlawanan. Setelah dua kali pukulan, Zichen tidak berniat melepaskan Huo Ling. Tubuhnya kembali bersinar, dan dia muncul di atas Huo Ling. Dia kemudian mengangkat kakinya dan menginjak dada lawannya dengan keras. Hentakan ini sangat kuat. Langit hancur oleh hentakan Zichen. Retakan di angkasa menyebar di langit seperti jaring laba-laba. Di tengah jaring laba-laba itu terdapat dada Huo Ling. Ledakan. Energi dahsyat itu mengalir deras ke dalam tubuh Huo Ling. Saat energi itu menimbulkan malapetaka di dalam tubuhnya, tubuh Huo Ling juga terlempar ke arah punggung gunung di bawahnya. Awan debu mengepul, dan kawa besar muncul di punggung gunung. Huo Ling terbaring di kawah, dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Di mana-mana, terjadi keheningan. Mata semua orang tertuju pada Zichen. Pada saat ini, mereka lupa tentang buah Yuan Fana. Mata dan pikiran mereka dipenuhi dengan sosok Zichen. Sosoknya tinggi, mendominasi, dan mengesankan. Serangannya kuat dan tajam. Seolah-olah dia sedang menghancurkan rumput kering. Tubuh spiritual yang bermartabat dihajar hingga babak belur oleh dua pukulan dan satu tendangannya. Kita harus tahu bahwa ini adalah tubuh rohani. Tubuh ini dikenal sebagai tubuh rohani yang tak terkalahkan. Setelah tiga kali pukulan, tubuh roh itu setengah mati. Tidak diketahui apakah dia mati atau hidup. Keterkejutan di mata tubuh roh lainnya bertahan lama. Dengan keberadaan yang begitu kuat, tampaknya peluang mereka untuk mendapatkan buah Yuan Fana sangat rendah. Ya Tuhan, keberadaan macam apa yang kutemui? Zhang Feng. Zhang Feng menggigit lidahnya kuat-kuat. Ketika merasakan sakit, ia menyadari bahwa itu bukanlah mimpi. Memukul tubuh spiritual itu seperti memukul anjing. Makhluk seperti itu benar-benar menderita luka yang tak terbayangkan. Ya Tuhan, orang macam apa ini? Pikiran Zhang Feng benar-benar terguncang oleh dua pukulan dan satu tendangan Zichen. Semua orang dalam keadaan kaget. Mereka tidak mencoba merebut buah Yuan Fana, mereka juga tidak mencoba membunuh Zichen. Mereka seperti orang yang tercengang dan ketakutan. Zichen berdiri di udara. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, seperti dewa perang yang mengenakan baju besi emas. Kekosongan di belakang Zichen tiba-tiba terbuka, dan sebuah lubang hitam besar muncul. Lubang hitam ini muncul tanpa peringatan, dan sebuah bintang dingin muncul di dalamnya. Bintang dingin ini sehitam tinta, warnanya sama dengan lubang hitam itu. Bintang dingin itu dengan cepat mengembang dari lubang hitam, lalu berubah menjadi bilah tajam, menusuk ke arah punggung Zichen. Sementara semua orang tercengang oleh kekuatan Zichen, pembunuh bayaran yang sebanding dengan tubuh spiritual itu bergerak. Dia bersembunyi dan menyerang. Serangan ini benar-benar tak terduga. Serangan ini sungguh mengejutkan. Engah! Bintang dingin itu berubah menjadi bilah tajam, dan langsung menembus punggung Zichen. Karena itu adalah serangan yang pasti akan membunuh, pembunuh itu sudah siap sepenuhnya. Saat serangan itu mendarat, energinya melonjak di dalam tubuh Zichen. Ledakan! Kemanapun bilah tajam itu lewat, terjadilah ledakan. Tubuh Zichen hancur berkeping-keping. Apakah dia meninggal? Tepat saat semua orang terkejut, pupil mata pembunuh itu tiba-tiba mengecil. Saat ini, tidak ada yang bisa melihat wajahnya di balik topeng itu. Jika mereka bisa melihat wajahnya, mereka pasti akan menjadi pucat. Tepat saat Zichen meledak, sebuah sosok muncul di sampingnya. Sosok itu adalah Zichen. Baru saja, dia menghindari serangan itu dengan kecepatan kilat dan muncul di samping si pembunuh. Dia begitu dekat dengan si pembunuh sehingga Zichen dapat dengan jelas melihat kelopak matanya bergetar. Aku benci pembunuh. Aku sangat membenci mereka. Tepat saat pembunuh itu merasa ada yang tidak beres, sebuah suara dingin terdengar di kedalaman pikirannya. Kemudian, pembunuh itu merasakan sakit di dadanya. Tanpa sadar dia menundukkan kepalanya dan melihat telapak tangan bercahaya dikeluarkan dari dadanya. Di telapak tangan itu, ada jantung yang berdetak. Jantungnya berdetak kencang. Setiap kali berdetak, ada lonjakan energi. Ini adalah kekuatan fisik pembunuh itu. Itu sangat mengerikan, tetapi pada saat ini, bahkan tangan Zichen tidak dapat melukainya. Tubuh pembunuh itu benar-benar membeku di udara. Pisau tajam di tangannya masih dalam keadaan tertusuk ke depan. Zichen berdiri di sampingnya, memegang jantung yang berdetak kencang di tangannya. Ledakan. Pada saat berikutnya, Zichen dengan paksa menghancurkan jantung itu. Tepat saat jantung itu meledak, tubuh pembunuh itu juga meledak. Seorang pembunuh yang memperoleh warisan pembunuhan dan setara dengan tubuh spiritual sejak lahir tewas di hadapan Zichen. Saat tubuh pembunuh itu meledak, bahkan tubuh spiritualnya pun hancur. Lingkungan sekitar sunyi, tetapi di bawah yin yang milik Zichen, dia dapat dengan jelas melihat beberapa pembunuh yang mencoba mendekatinya. Wajah mereka dipenuhi dengan kengerian saat mereka mundur dengan cepat di kehampaan. Pembunuh itu telah tewas, dan nasib roh api tidak diketahui. Hanya tubuh tiran dan jian suan yang tersisa. Ketika Zichen menoleh dan tatapan dinginnya jatuh pada mereka berdua, hawa dingin muncul di hati mereka tanpa alasan. Rasa dingin ini dipenuhi dengan aura kematian yang kental. Keduanya saling memandang dan melihat sedikit keterkejutan dan ketakutan di mata masing-masing. Keduanya hampir tanpa sadar berdiri berdampingan dan bertarung berdampingan. Di sekelilingnya, para seniman bela diri bawaan dan haltian yang dibawa oleh roh api, serta seniman bela diri bawaan yang dibawa oleh tubuh tiran, semuanya melangkah maju dan mengepung Zichen dari segala arah. Siapa kamu? Kamu adalah tubuh spiritual keluarga jin. Tubuh tiran menekan rasa dingin di hatinya dan bertanya dengan dingin. Teknik Zichen adalah cahaya kemasan, tetapi tidak terlihat seperti energi murni keluarga jin. Teknik itu disertai dengan kekuatan guntur yang merusak, yang membuat mereka tidak dapat mengetahui dari mana Zichen berasal. Zichen berkata dengan wajah dingin, akulah yang akan membunuhmu. Wajah Jian Xuan berubah dingin. Dia memegang pedang panjang di tangannya rat-rat, dan seluruh tubuhnya seperti pedang tajam yang telah terhunus. Dia berteriak pada Zichen, bunuh kami. Kesombongan yang tak tahu malu. Apakah itu membanggakan diri tanpa malu atau tidak, Anda akan tahu setelah mencobanya. Di bawah tatapan ngeri para seniman bela diri di sekitarnya, Zichen, yang terkepung, adalah orang pertama yang melancarkan serangan. Serangannya kuat dan mengerikan, dan setiap serangannya mengandung kekuatan untuk menghancurkan ruang. Kombinasi kecepatan ekstrim dan kekuatan dahsyat membuat serangannya sangat dahsyat, dan kecepatan dia membunuh musuh secara alami sangat cepat. Seorang ahli bela diri sejati hanya merasakan penglihatannya kabur, lalu ia melihat tinju emas mekar di depannya. Wajahnya berubah drastis, dan ia mengaktifkan pertahanannya sepenuhnya. Tidak ada gunanya. Ukulan Zichen bagaikan pisau panas yang menusuk mentega, langsung menghancurkan pertahanan seniman bela diri bawaan. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat mengalir ke tubuh lawan dan menghancurkan jiwanya. Zichen telah membunuh seorang seniman bela diri siantian di puncak alam siantian dengan satu pukulan. Kehebatan pertempuran seperti itu mengguncang hati orang-orang di sekitarnya. Cahaya itu menyala lagi, dan Zichen muncul di depan prajurit paskan natal lainnya. Kali ini, dia juga meninjunya. Ini adalah pukulan yang dapat membunuh seorang seniman bela diri siantian. Ketika pukulan itu mengenai seorang seniman bela diri paskan natal, kekuatan penghancurnya benar-benar mengubahnya menjadi ketiadaan. Seorang seniman bela diri paskan natal dibunuh oleh Zichen dengan satu pukulan. Sikap Zichen sungguh mengejutkan dan menakutkan. Menghadapi sekelompok seniman bela diri yang kuat, dia bagaikan seekor harimau di tengah kawanan domba, membantai sesuka hatinya. Setelah keterkejutan itu, kerumunan itu perlahan-lahan tersadar. Buah asal mula mortal berada tepat di bawah mereka, dan kesempatan untuk mencapai tahap asal mula mortal berada tepat di bawah mereka. Belum lagi satu keberadaan yang menakutkan, bahkan jika mereka bertemu sepuluh dari mereka, mereka tetap akan bertarung. Melihat Zichen tertahan, atau lebih tepatnya, Zichen tengah membunuh dengan gembira, yang lainnya mengambil kesempatan untuk menyelinap ke dalam lembah yang dalam. Enyah! Tiba-tiba, terdengar teriakan keras dari dalam lembah. Setelah itu, muncul kekuatan dahsyat dari bawah. Di dalam kekuatan ini, ada orang lain, yaitu Roh Api. 965 Serangan Zichen tidak membunuh Roh Api, tetapi dia terluka parah hanya dalam tiga serangan. Tentu saja, Roh Api dapat merasakan betapa mengerikannya lawannya. Terutama ketika si pembunuh terbunuh hanya dengan satu pukulan, Roh Api merasakan hawa dingin di hatinya. Kekuatan tempur pembunuh itu pasti sebanding dengan tubuh Roh, tetapi keberadaan seperti itu terbunuh dengan satu pukulan. Roh Api tidak dapat membayangkan bagaimana mungkin ada pembangkit tenaga listrik seperti itu yang dapat menekan tubuh Roh di dunia ini. Seseorang harus tahu bahwa tubuh Roh tidak terkalahkan. Roh Api tahu bahwa ia tidak dapat mengalahkan lawannya, jadi ia menyerah dalam pertempuran dan mengarahkan pandangannya pada buah esensi fana. Lawannya sangat kuat dan cepat, tetapi Roh Api masih punya cara untuk melarikan diri darinya. Sementara pertempuran di udara sangat intens, Roh Api memutuskan untuk memanfaatkan kekacauan itu untuk mencuri buah esensi fana dan pergi. Dia dengan lancar menyelinap ke samping buah esensi fana dan hendak memetiknya ketika dia tiba-tiba melihat seorang pria kecil seukuran telapak tangan di depannya. Si kecil berbulu dan tampak seperti hewan peliharaan seseorang. Roh Api tidak terlalu memperhatikannya, tetapi pada saat berikutnya, si kecil berubah menjadi sosok yang tinggi. Sosok itu hitam seperti tinta dan aura yang sangat ganas melonjak di sekelilingnya. Adegan ini menyebabkan mata Roh Api terbelalak. Ada rasa tidak percaya yang mendalam di matanya. Pada saat ini, sosok hitam tinggi itu melihatnya. Ada kilatan cahaya hitam di tangannya dan tongkat hitam muncul. Tongkat hitam itu hitam seperti tinta dan terukir dengan runih hitam. Sosok hitam itu memegang tongkat hitam dan menghantamkannya langsung ke kepala Roh Api. Rune itu berkelebat, dan aura yang mengerikan melonjak. Roh Api yang terluka tidak dapat menghindari serangan ini. Oleh karena itu, serangan itu mendarat tepat di tubuhnya dan dia terlempar dengan kuat dari dasar lembah dalam ke puncak lembah. Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Ketika semua orang menundukkan kepala, mereka melihat Huoling berdiri dalam keadaan menyedihkan. Pada saat ini, Huoling masih batuk darah. Ada lubang berdarah besar di dadanya. Luka ini disebabkan oleh serangan Zichen dan juga oleh kekuatan tongkat kera iblis. Para kultifator lain yang bersiap memanfaatkan kekacauan untuk memasuki lembah dalam melihat pemandangan ini, dan ekspresi mereka langsung berubah. Kemudian, mereka melihat kera iblis di lembah dalam. Pada saat itulah si kera iblis tengah meraih buah saripati fana. Tidak, melihat buah esensi fana diambil oleh bayangan hitam, mata para kultifator lainnya hampir keluar dari rongganya. Ekspresi mereka menjadi gila dan ganas saat mereka menyerang si kera iblis. Karena semua orang terlalu marah, atau mungkin karena mereka terlalu cemas, mereka mengabaikan kekuatan ruang di lembah. Ruang terpelintir, membentuk kekuatan penghancur. Seorang ahli alam inti primal langsung tersapu oleh kekuatan ini. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuhnya lenyap akibat kekuatan penghancur itu. Namun, dialah satu-satunya yang kurang beruntung di antara kelompok itu. Yang lainnya telah berhasil mencapai dasar lembah dan menuju ke arah kera iblis itu. Selama waktu ini, kera iblis telah berhasil memetik tiga buah asal mortal. Ia begitu rakus sehingga tidak menyisakan satu pun untuk yang lain. Begitu tiga buah asal mortal dipetik, pohon buah asal mortal mulai memancarkan kekuatan aturan. Saat kekuatan aturan menyala, pohon buah asal mortal menghilang. Dengan lenyapnya buah energi vana dan lenyapnya pohon, semua orang tentu saja bergegas menuju si kera iblis. Pada saat ini, si kera iblis juga menoleh. Mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tongkat hitam di tangannya tampaknya telah merasakan suasana hati tuannya dan benar-benar mulai bergetar. Lalu, si kera iblis mengayunkan tongkatnya dan menghantamkannya ke arah kerumunan. Pada tongkat hitam itu, Rune berkelebat, dan aura yang membuat orang gemetar pun dilepaskan. Menghadapi aura ini, rasa takut muncul di hati setiap orang. Lalu, batang hitam itu terjatuh. Seorang seniman bela diri siantian tingkat kesempurnaan siantian dipukul di dada oleh kera iblis. Kekuatan dahsyat mengalir deras ketubuh lawan seperti banjir. Dengan ledakan keras, seniman bela diri siantian tingkat kesempurnaan siantian ini hancur berkeping-keping. Ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, tongkat hitam kera iblis jatuh dua kali, dan dua ahli alam haltian meledak. Pada saat ini, kekuatan tempur kera iblis tidak lebih lemah dari Zichen. Bahkan, efek membunuhnya bahkan lebih besar dari Zichen. Ini karena setiap kali seorang kultifator terkena tongkat hitam milik kera iblis, seluruh tubuhnya akan meledak. Indra spiritualnya akan lenyap bersama tubuhnya. Kemanapun batang hitam itu lewat, tak akan ada seorang pun yang selamat. Zhang Feng sudah mencapai tepi Om Palos, tetapi dia tidak turun. Dia menatap langit dengan ngeri dan kemudian ke Om Palos. Ekspresinya sangat terkejut. Yang ada di langit adalah Zichen. Kecakapan bertarungnya kuat dan dapat membunuh tubuh spiritual. Dia adalah sekutu yang ditemukannya. Tujuan awalnya adalah untuk membiarkannya menahan para ahli alam inti primal. Kera iblis di bawah ini awalnya adalah seekor monyet kecil, jadi Zhang Feng tidak menganggapnya serius. Namun, pada saat ini, kera iblis dapat membunuh seorang ahli alam inti primal dengan satu serangan. Pikiran Zhang Feng yang ketakutan juga kacau. Keterkejutan yang dibawa oleh kedua orang ini terlalu besar. Alien, ini alien. Zhang Xuan dan Tyran Bodhi langsung berseru setelah melihat kekuatan besar di menape. Bukankah ada alien di jalan kuno? Mengapa mereka ada di sini? Tubuh spiritual Huo yang terluka parah juga menunjukkan ekspresi ngeri di wajahnya. Namun, tak lama kemudian, ia tersadar dan berteriak. Bukan, ini bukan alien biasa. Ini adalah kera pertempuran pembelah langit. Setelah sadar, dia mengangkat kepalanya dan menatap Zichen. Wajahnya dipenuhi kengerian. Kamu, kamu Zichen. Pada saat ini, masih ada beberapa ahli alam inti primal dan alam pasca natal yang masih hidup. Ketika mereka mendengar seruan roh api, mereka menjadi bingung. Jelas, mereka belum pernah mendengar nama ini dan tidak tahu mengapa nama ini dapat membuat tubuh spiritual menjadi pucat. Namun, ketika tubuh Tiran dan Jian Suan mendengar ini, wajah mereka juga menunjukkan ketakutan yang sama seperti roh api. Tubuh Tiran juga berseru. Kamu memiliki dua halaman kitab surgawi dan tubuh spiritual yang terbunuh, Zichen. Zichen menggunakan tindakannya untuk menjawab tubuh Tiran. Energi asal emas yang mengalir di sekujur tubuhnya berubah lagi. Energi itu menjadi lebih kuat dan mencapai kondisi sempurna. Yang disebut keadaan sempurna adalah kekuatan terkuat seorang ahli alam inti primal. Seorang ahli alam inti primal terkena energi asal sempurna milik Zichen. Tubuhnya hanya bergetar sesaat sebelum meledak. Dia meninggal. Setelah beberapa saat, tidak ada lagi ahli alam inti primal di sekitar Zichen. Hanya ada tiga tubuh spiritual yang tersisa. Pada saat ini, roh api mengaktifkan kembali kekuatan supernaturalnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Kekuatan tempurnya mencapai puncaknya lagi. Namun, mereka bertiga tidak memiliki keyakinan penuh untuk bertarung tiga lawan satu karena legenda tentang Zichen terlalu mengerikan. Dia tidak hanya membunuh tubuh spiritual klan Huo pada level yang sama, tetapi juga dikabarkan bahwa dia telah membunuh tubuh spiritual alam asal Fana. Meskipun rumor ini tidak dapat dikonfirmasi, namun faktanya adalah bahwa tubuh spiritual dari alam asal Fana telah mati. Dan masalah ini ada hubungannya dengan Zichen. Semua orang bilang kau telah meninggal di jalan kuno. Aku tidak menyangka kau masih hidup. Kau benar-benar beruntung. Roh api itu berbicara sambil melompat ke udara. Setelah mengetahui bahwa lawannya adalah Zichen, dia tidak melarikan diri. Zichen adalah seorang seniman bela diri petir dan memiliki kecepatan yang luar biasa. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lari, jadi dia sebaiknya bertarung. Setelah lebih dari selusin kultifator tewas, mereka berbalik. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Keserakahan digantikan oleh rasa takut, dan mereka mulai melarikan diri. Meskipun buah asal mula mortal penting, prasyaratnya adalah hidup untuk mendapatkannya. Cara kera iblis membunuh, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka tetap akan mati. Tentu saja, mereka takut. Di udara, ketiga tubuh spiritual itu membentuk pengepungan. Pada saat ini, ekspresi mereka sangat serius. Yuanki dalam tubuh mereka juga didorong hingga batasnya. Tiga lawan satu, mereka bertiga masih sangat gugup. Semua pasukan utama sedang mencarimu. Aku tidak menyangka kau ada di sini. Roh api berbicara lagi. Pada saat yang sama, dia berjaga-jaga. Zichen mencibir pada roh api. Sarkasme di matanya semakin tebal. Apa? Kau ingin mengulur waktu dan membiarkan para ahli klan Huo tiba tepat waktu? Apa? Mata roh api dipenuhi dengan kebingungan. Berpura-pura bodoh. Mati saja. Mata Zichen dipenuhi dengan niat membunuh. Yuanki yang sempurna melonjak di sekujur tubuhnya, dan sayap petir muncul di punggungnya. Dia menunjukkan kecepatan ekstremnya yang sebenarnya dan bergegas maju. Ketiga tubuh spiritual itu saling memandang dan melancarkan serangan yang sangat kuat. Serangan ini bukan untuk membunuh musuh, tetapi untuk memblokir. Selama mereka dapat memblokir Zichen untuk sementara waktu, para ahli klan Huo akan tiba, dan Zichen pasti akan mati. Zichen mengepalkan tinjunya dan meninju. Ukulan ini menggunakan Yuanqi yang sempurna. Tinju emas yang cemerlang dan kuat langsung menghancurkan tiga serangan. Kemudian, Zichen berubah menjadi cahaya perak dan melintas di depan roh api. Zichen, yang telah sepenuhnya menunjukkan kecepatannya yang ekstrim, membuat Huo Ling sangat ketakutan. Namun, kali ini, dia sudah siap. Saat Zichen muncul, dia berteriak keras dan memobilisasi kekuatan api Yuan di sekitarnya untuk membentuk pertahanan. Pada saat yang sama, dia mundur ke belakang. Zichen meninju dan memancarkan cahaya kemasan. Peng, pertahanan roh api hancur oleh pukulan kuat Zichen. Sekarang, mencapai tingkat yang sangat dalam. Kekuatan serangannya sudah menjadi yang terbaik di antara mereka yang setingkat. Pertahanan roh api hancur. Tepat saat roh api terkejut dan ketakutan, pukulan kedua Zichen mendarat di dada roh api. Yuan Qi yang sempurna mengalir ke tubuh roh api, mengalir ke lautan kesadarannya, dan turun ke perut. Roh api itu terlempar. Saat ia terlempar ke belakang, terjadi ledakan di tubuhnya. Suaranya seperti guntur. Roh api itu terlempar ke belakang sejauh ratusan meter dan jatuh langsung ke tanah. Setelah jatuh ke tanah, ia tidak bangkit lagi. Serangan tunggal membunuh roh api. Namun, serangan ini juga merupakan serangan terkuat Zichen saat ini. Serangan ini juga menghabiskan banyak Yuan Qi miliknya. Berlari. Tyran Bodhi dan Jian Xuan ketakutan setengah mati saat melihat kejadian ini. Mereka tidak berani melanjutkan pertempuran dan berbalik untuk lari. Tubuh tiran yang melarikan diri itu merasakan bagian atas kepalanya menjadi gelap, tetapi ada bayangan batang kayu yang menghantam kepalanya. Kera iblis menghentikan tubuh tiran, dan Zichen mengejar Jian Xuan. Di hadapan kecepatan tercepat di dunia, bahkan jika Jian Xuan menampilkan persatuan manusia dan pedang, dia tetap tidak bisa lebih cepat dari Zichen. Dalam sekejap, Zichen menyusul Jian Xuan dan menghujaninya dengan serangan kuat. Di bawah serangan penuh, Jian Xuan terbunuh oleh Zichen dengan dua pukulan. Dia mati dengan cara yang sama seperti roh api. Setelah itu, Zichen kembali dan membunuh Tyran Bodhi dengan cara yang kuat. Tiga tubuh roh agung dibunuh oleh Zichen begitu saja. Para seniman bela diri surgawi yang dibawa oleh tubuh tiran dan roh api juga dibunuh oleh Zichen. Para pembunuh dalam kegelapan ditangkap oleh kera iblis dan dibunuh satu per satu. Kali ini, orang-orang dari pasukan besar terbasmi habis-habisan. Di kejauhan, masih ada beberapa kultifator yang berlarian dengan panik. Ketika mereka melihat bahwa kera iblis tidak mengejar mereka, mereka menolet dan melihat kekejauhan. Pada saat ini, Zichen berdiri di udara. Sosoknya yang agung bagaikan iblis ilahi. Bahkan tubuh roh yang tak terkalahkan pun terbunuh olehnya. Siapa lagi di dunia ini yang bisa membunuhnya? Melihat Zichen, kata tak terkalahkan muncul di benak semua orang. Ini tak terkalahkan, tak terkalahkan yang sesungguhnya. Zichen sangat bersemangat. Dia bagaikan dewa perang dengan baju besi emas. Dia berdiri di udara dan dengan seenaknya menahan tatapan kaget orang lain. Namun, pada saat ini, langit tiba-tiba bergetar dan sejumlah besar kekuatan aturan tiba-tiba muncul di area ini. 966. Kehebatan Zichen dalam bertarung sungguh mengejutkan. Dia telah membunuh empat tubuh spiritual. Rekor pertarungannya cukup untuk mengguncang dunia. Akan tetapi, Zichen juga telah membayar harga yang sangat mahal, meskipun harganya tidak seberapa dibandingkan dengan nyawa tubuh rohnya. Tiba-tiba, kekuatan hukum melonjak di langit. Kekuatan hukum ini muncul tanpa peringatan dan menghilang ke segala arah. Zichen jatuh dari langit. Selama periode ini, kekuatan hukum bagaikan bilah tajam yang mengiris tubuh Zichen. Ini adalah mutasi yang terjadi tanpa peringatan. Zichen tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum tubuhnya mengalami cedera fatal. Tubuh sempurnanya yang kuat langsung terpotong-potong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah dia telah dipotong-potong saat dia berubah menjadi pecahan-pecahan yang jatuh dari langit. Namun, pada saat itu, api membakar tubuh Zichen. Ini adalah api kehidupan dari tubuh sempurna. Api kehidupan juga mengandung hukum, dan itu adalah hukum kehidupan yang bahkan lebih mendominasi. Hukum ini menyelimuti Zichen sepenuhnya, menghalangi kekuatan hukum yang muncul begitu saja. Kemudian, api membakar dan vitalitas yang kaya mulai mengalir ke tubuh Zichen, memulihkan tubuhnya. Tubuh Zichen terpotong-potong menjadi beberapa bagian dan lumpuh total. Namun, Flame of Life dengan paksa menghubungkan bagian-bagian ini dan menggunakan vitalitasnya yang murni untuk membantunya pulih. Ketika Zichen mendarat di tanah dari langit, api kehidupan di tubuhnya sudah menyala dengan ganas. Dia tampak seperti manusia yang terbakar. Selain Zichen, yang lain di kejauhan juga terkena dampaknya. Kekuatan hukum menyelimuti radius beberapa mil, menyebabkan area ini segera menjadi dunia hukum. Setiap kultifator yang berada di dunia hukum akan terpotong-potong oleh kekuatan hukum tersebut. Bahkan tubuh sempurna Zichen tidak dapat menahan pemotongan hukum tersebut, apalagi hukum tersebut. Dalam sekejap mata, tempat ini menjadi daerah terpencil. Tidak ada lagi pembudidaya yang hidup. Kekuatan hukum terus-menerus terdistorsi secara gila-gilaan dan semakin lama semakin terdistorsi. Pada akhirnya, hanya hukum-hukum yang kaya yang tersisa. Ledakan. Tiba-tiba terdengar getaran dari langit, seolah-olah ada sesuatu yang menghantam penghalang spasial. Getaran ini menyebabkan tanah bergetar. Setelah keributan itu, kekuatan hukum yang melonjak menghilang dan daerah itu menjadi sunyi lagi. Namun, ada banyak pembudidaya di sini, tetapi tidak ada satupun yang hidup. Api kehidupan di sekitar Zichen masih menyala. Setelah bangkit dari abu beberapa kali, Zichen tidak berani mengatakan bahwa dia telah memperoleh pengalaman, tetapi dia tidak lagi pingsan. Saat ini, dia sedang berbaring di tanah, melihat kekuatan hukum menghilang di langit. Perasaan spiritualnya dipenuhi dengan kecemasan dan kegilaan. Kera iblis. Dia khawatir tentang kera iblis karena kekuatan aturannya terlalu mengerikan. Begitu kera iblis bersentuhan dengannya, ia akan terpotong-potong tanpa ketegangan. Namun, tubuhnya masih terhubung dan pulih, tidak dapat bergerak. Indra spiritualnya juga berada dalam menyala api kehidupan, tidak dapat menjangkau. Zichen awalnya menduga bahwa keluarga Huolah yang telah tiba. Namun, ia segera menepis dugaan ini. Bagaimanapun, bahkan seorang praktisi tahap Yuan Bumi tidak akan mampu mengendalikan kekuatan hukum surgawi. Kekuatan hukum di langit menghilang, tetapi aura yang sangat menindas muncul. Aura ini bahkan menembus api kehidupan, menyebabkan Zichen tidak dapat bernapas. Menghadapi aura yang menindas ini, Zichen merasa tercekik. Seolah-olah pemilik aura ini seluas dewa. Benar, hanya dewa yang bisa memiliki aura seperti itu. Zichen belum pernah melihat dewa sebelumnya, dia juga tidak percaya bahwa ada dewa di dunia ini. Namun, setelah merasakan aura yang menindas ini, kata, dewa, tiba-tiba muncul di benaknya. Untungnya, dia memiliki nyala api kehidupan. Meskipun Zichen ketakutan, dia masih punya waktu untuk berpikir. Jika dia tidak memiliki nyala api kehidupan, aura yang menindas ini akan langsung membunuh Zichen. Di dunia ini, hanya dewa ilusi yang bisa membunuh seseorang hanya dengan auranya. Dewa tidak muncul. Sebaliknya, raksasa muncul. Raksasa ini terbuat dari cahaya perak. Ia memenuhi seluruh dunia. Cahaya perak itu terbuat dari petir. Raksasa ini terbentuk oleh petir yang tak berujung. Zichen membuka matanya lebar-lebar, menatap raksasa yang turun dari langit. Setiap kali raksasa itu semakin dekat dengannya, nyala api kehidupan di sekitar Zichen akan bergetar. Pada saat yang sama, jantung Zichen akan berdetak kencang. Aura ilahi yang luas itu secara alami lebih kuat dan lebih menindas. Dalam pandangan Zichen, hanya ada cahaya perak ini yang tersisa. Saat cahaya perak turun dari langit, cahaya itu menjadi semakin besar. Pada akhirnya, cahaya itu berubah menjadi istana yang mengjulang tinggi. Istana itu kabur, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Namun, Zichen dapat dengan jelas merasakan energi petir yang melonjak di sekitarnya. Setiap sambaran energi petir dapat dengan mudah membunuh seorang ahli Mortal Origin. Selain itu, Zichen adalah seorang kultifator petir dan seniman bela diri petir. Awalnya ia bermain dengan petir. Namun, ia masih bisa merasakan ancaman kematian dari sambaran petir ini. Istana yang memancarkan kilatan petir. Tekanan yang dipancarkannya seperti tekanan dewa. Istana itu sederhana, luas, dan dipenuhi aura ilahi. Menghadapi tekanan ini, lautan kesadaran Zichen berputar dengan susah payah. Setelah beberapa saat, tiga kata muncul di benaknya. Istana Dewa Petir. Menurut legenda, Istana Dewa Petir menyimpan rahasia untuk menjadi dewa. Sekte abadi yang pernah mendominasi wilayah selatan hancur karena mereka menyerang Istana Dewa Petir. Menurut legenda, Istana Dewa Petir muncul setiap 10.000 tahun sekali. Sudah 10.000 tahun sejak Sekte Abadi menghilang. Menurut legenda, daerah petir di Tanah Barbar terbentuk setelah sudut Istana Dewa Petir runtuh. Berbagai legenda tentang olah Dewa Petir muncul di benak Zichen saat matanya melebar hingga batasnya. Dia ingin melihat seperti apa sebenarnya olah Dewa Petir yang legendaris itu. Namun, sangat disayangkan bahwa dirinya saat ini tidak dapat bergerak. Dia hanya dapat melihat bagian bawah Istana Dewa Petir, dan sambaran petir yang tak berujung yang menimbulkan malapetaka. Istana Dewa Petir perlahan membesar di mata Zichen. Dengan sangat cepat, ketakutan muncul di wajah Zichen. Karena, tempat Istana Dewa Petir turun sebenarnya berada di atas kepalanya. Dia takut Istana itu akan jatuh dan menghancurkannya hingga mati. Dirinya saat ini tidak lagi memikirkan apakah kemunculan kembali Istana Dewa Petir akan membawa kehancuran kekuatan besar lainnya. Sebaliknya, dia khawatir apakah dia akan mati. Sebelumnya, nyala api kehidupan telah menyelamatkan hidupnya. Sekarang setelah Istana Dewa Petir turun, nyala api kehidupan jelas jauh lebih lemah, menjadi sangat tidak stabil. Bahkan pemulihan luka Zichen telah melambat banyak. Untungnya, kekhawatiran ini tidak menjadi kenyataan. Istana Dewa Petir tidak mendarat di tanah. Setelah muncul di langit, Istana itu bergetar sesaat. Getaran ini menghancurkan ruang di depannya, dan sebuah lubang besar muncul di langit. Lubang ini tampak selebar beberapa li, dan pada saat berikutnya, Istana Dewa Petir menyerbu ke dalam lubang itu. Kemunculan kembali Istana Dewa Petir menyebabkan getaran yang tak terlukiskan. Getaran ini tidak dapat dirasakan oleh para ahli alam asal manusia, dan hanya dapat dirasakan oleh para ahli alam asal bumi. Dalam indera mereka, seolah-olah aura yang sangat besar telah turun. Aura ini menyebabkan jiwa mereka bergetar. Istana Dewa Petir, ini adalah aura Istana Dewa Petir. Sepuluh ribu tahun telah berlalu, dan Istana Dewa Petir telah muncul sekali lagi. Ras Iblis telah menyerbu, dan Istana Dewa Petir telah muncul sekali lagi. Mungkinkah ini merupakan pertanda malapetaka yang akan menimpa ras manusia? Berbagai desahan terdengar dari setiap sudut Benua Timur. Setelah menghilangnya Istana Dewa Petir, api kehidupan tidak lagi dapat dipadamkan, dan luka-luka Zichen pun pulih dengan cepat. Setelah pulih, Zichen buru-buru melompat dan berteriak keras, Kera Iblis, Kera Iblis. Zichen terbang ke langit dan melihat ke bawah. Yang dilihatnya hanyalah potongan-potongan mayat yang terpotong-potong dan tidak lengkap. Tidak ada lagi aura orang yang hidup di sini. Zichen terbang ke segala arah seolah-olah dia sudah gila, mencoba mencari Kera Iblis. Namun, dia tidak menemukan apapun. Hati Zichen sedingin es, seolah-olah hatinya dicengkram oleh seseorang. Aura yang menindas itu membuatnya tidak bisa bernafas. Meskipun Istana Dewa Petir telah menghilang, Zichen masih merasakan perasaan tercekik. Pada saat ini, matanya tak bernyawa, dan hatinya dipenuhi rasa takut. Dia takut, takut sesuatu akan terjadi pada Kera Iblis. Dia begitu takut sehingga dia bahkan tidak berani memikirkannya. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari kejauhan. Suara ini datang dari dalam lembah. Zichen mendonga dengan pandangan kosong, dan melihat Kera Iblis membawa tongkat hitam, melesat ke langit. Kera Iblis. Zichen mengedipkan matanya. Matanya kembali berbinar, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Zichen, sambil memegang tongkat hitam, si Kera Iblis terbang ke arah Zichen dengan kecepatan yang sangat tinggi. Wajahnya masih dipenuhi rasa takut, kegembiraan, dan keheranan. Kau hebat. Ini benar-benar hebat. Ketika kekuatan hukum muncul, yang pertama menderita adalah Zichen. Ketika si Kera Iblis melihat tubuh Zichen dibedah, dia mengira Zichen sudah mati. Sekarang setelah dia melihat Zichen masih hidup, dia sangat gembira. Kau masih hidup. Kau benar-benar masih hidup. Zichen menatap si Kera Iblis dengan ekspresi gembira. Keduanya tampak sangat gembira. Kemudian, mereka berpelukan erat, dan wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan karena selamat dari musibah. Ternyata saat melihat Zichen dibedah, Kera Iblis itu langsung tercengang, dan pikirannya menjadi kosong. Namun, pada saat ini, energi hitam tiba-tiba keluar dari batang hitam itu. Energi hitam ini adalah energi yang belum pernah dilihat oleh Kera Iblis sebelumnya, dan energi itu menghalangi kekuatan hukum untuknya. Kera Iblis bereaksi sangat cepat, dan segera berlari menuju lembah dalam di bawahnya. Kekuatan hukum menimbulkan malapetaka di atas, tetapi tidak meluas hingga ke dasar. Karena itu, Kera Iblis berhasil mempertahankan hidupnya. Baru saja, aku merasakan aura yang sangat menindas, dan aku juga merasakan tongkat hitam itu bergetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya si Kera Iblis. Kita bicarakan nanti saja. Kita pergi dulu, kata Zichen. Tunggu sebentar. Kera Iblis berubah menjadi seberkas cahaya, dan sesaat kemudian, dia memiliki banyak cincin roh di tangannya. Dia mengangkatnya dan tersenyum. Ini adalah sumber daya. Kita tidak bisa menyianyaiakannya. Kemudian, mereka berdua kembali. Dalam perjalanan kembali, si Kera Iblis mengeluarkan tiga buah asal fana dan memberikannya kepada Zichen. Buah mortal origin berwarna hijau, dan tampak seperti zamrut. Masing-masing buah berukuran sebesar kacang kenari, dan kadang-kadang berkilau di permukaan buah. Tiga buah asal mortal. Aku bisa saja memberikan satu kepada Zhang Feng. Sayang sekali. Zichen mendesah. Zhang Feng juga sudah mati. Hanya mereka berdua yang masih hidup. Zichen mengeluarkan buah asal mortal dan memberikannya kepada Kera Iblis. Tunggu sampai kita punya waktu untuk menyempurnakannya. Kera Iblis juga berada di alam puncak, dan dia juga membutuhkan buah asal fana untuk menerobos. Tentu saja, dia tidak akan bersikap sopan kepada Zichen. Setelah menerima buah asal mula fana, mereka berdua pun mempercepat langkahnya. Zichen ingin kembali ke desa Zhang. Seratus mil tidak berarti apa-apa baginya. Namun, sebelum mereka mencapai desa Zhang, Zichen mencium bau darah yang pekat. Ekspresinya berubah seketika, dan dia kembali mempercepat lajunya bersama si Kera Iblis. Ketika mereka berdua tiba di atas desa Zhang, yang mereka lihat hanyalah mayat-mayat tak bernyawa. 967. Seluruh desa Zhang sunyi senyap. Bau darah yang pekat tercium di udara. Selain mayat-mayat, tidak ada orang lain yang hidup. Melihat mayat-mayat dan kengganan serta keputusasaan penduduk desa, wajah Zichen dan Sikra Iblis menjadi pucat. Ini bukan dilakukan oleh binatang buas, tetapi oleh para pembudidaya. Para petani membantai seluruh desa. Untuk bisa muncul di sini, para kultifator itu secara alamiah kuat. Kebanyakan dari mereka berada di alam inti dalam, atau bahkan lingkaran besar alam inti dalam. Namun, para kultifator kuat seperti itu mengabaikan status mereka dan membantai orang-orang biasa. Hati Zichen terbakar amarah. Para pembudidaya sering mengatakan bahwa orang-orang biasa adalah semut. Mereka berada jauh di atas. Ketika mereka melihat semut di bawah kaki mereka, mereka akan melepaskannya jika suasana hati mereka sedang baik. Jika suasana hati mereka sedang buruk, mereka akan membunuh sekelompok besar semut dengan satu tendangan. Namun, manusia biasa adalah manusia, bukan semut. Mereka sama saja dengan pembudidaya. Satu-satunya perbedaan adalah mereka tidak memiliki kekuatan. Di mana binger, perkataan kera iblis itu menyadarkan Zichen dari amarahnya. Dia menyebarkan pikiran spiritualnya dan memeriksa semua mayat. Dia tidak menemukan binger, Zhang Tua, atau Baihu Kecil. Mereka seharusnya baik-baik saja. Ayo kita pergi dan melihatnya. Sebelum Zichen pergi, dia memberikan binger sebuah liontin giok yang dapat menyelamatkan hidupnya di saat kritis. Pada saat ini, dia sudah merasakan aura yang ditinggalkan oleh liontin giok itu. Binger menggunakan liontin giok untuk membantu kakek dan Little White melarikan diri. Orang-orang itu seperti orang gila. Mereka membunuh begitu mereka tiba. Mereka bahkan tidak mengatakan sepatah katapun. Kekejaman orang-orang itu membuat hati binger bergetar. Dia sangat marah. Namun yang tidak dapat dia pahami adalah mengapa kakek mengambil inisiatif untuk menyerang. Zhang Tua, yang telah mengambil inisiatif untuk melangkah maju, terluka. Di mata binger, tindakan kakek itu sama saja dengan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Namun, justru karena dialah yang pertama kali mempertanyakan pihak lain, pihak lain itu telah mengejek dan meremehkannya. Akibatnya, pihak lain itu gagal membunuhnya dalam satu serangan. Kakek, bertahanlah. Zichen akan segera kembali. Dia pasti punya cara untuk menyelamatkanmu. Bing, R, yang sudah berada di tahap conate, menggendong Zhang Tua dan melarikan diri dengan cepat. Dia mengaktifkan liontin giok itu. Dia tidak tahu kemana liontin giok itu membawanya. Setelah liontin giok itu berhenti, dia terus melarikan diri. Baihu kecil mengikutinya. Zhang Tua batuk darah. Wajahnya pucat dan pucat. Namun, dia tampak sangat damai. Dia tidak takut mati. Serangan tadi telah merusak jantung dan paru-parunya. Sebagai manusia biasa, ini adalah cedera yang fatal. Tiba-tiba, Pak Tua Zhang mulai batuk-batuk dengan keras. Setiap kali ia batuk, banyak darah yang keluar dari mulutnya. Binger begitu takut sehingga ia segera menurunkan Pak Tua Zhang dan membiarkannya bersandar di pohon besar. Selama itu, tangannya tidak pernah lepas dari dada Pak Tua Zhang. Satu aliran energi alam yang lembut demi satu aliran meredakan luka-luka Zhang Tua. Kakek, tunggu sebentar, aku akan mencarikan pil untukmu. Wajah bingir juga pucat, suaranya bergetar, dan dia benar-benar lupa cara membuka cincin roh. Setelah batuk hebat, wajah Pak Tua Zhang menjadi kemerahan, dan luka-lukanya tampak jauh lebih baik. Dia melambaikan tangannya perlahan dan berkata, tidak perlu. Aku tidak tahan lagi. Tidak, kakek, kakek tidak akan mati, kakek pasti tidak akan mati. Bingir berteriak keras, suaranya sangat sedih. Semua orang akan mati, termasuk kakek. Suara Zhang Tua tiba-tiba menjadi lincah saat dia bertanya, bagaimana dengan desa Zhang? Bingir menangis dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi mereka sangat jahat. Desa Zhang seharusnya sudah musnah. Mendesah, Zhang Tua menghela nafas. Aku tidak bisa mengurusmu lagi. Mulai sekarang, ikuti Zichen dan patuhi perintahnya. Jangan keras kepala. Bingir terus menggelengkan kepalanya, air matanya tidak bisa berhenti. Zhang Tua perlahan mengangkat tangannya, tetapi jelas bahwa dia tidak memiliki cukup kekuatan. Tangannya gemetar. Bingir meraih tangan Zhang Tua dan menempelkannya di wajahnya. Zhang Tua tersenyum. Kakek sudah sangat puas melihatmu tumbuh menjadi orang dewasa. Kakek bisa mati tanpa penyesalan jika melihatmu menjadi seorang kultifator yang bisa terbang di langit dan menggali tanah. Kakek akan mati dengan senyum di wajahnya jika melihatmu bertemu dengan kekasihmu dan bersamanya. Wajah Zhang Tua tersenyum puas dan gembira. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya bergerak dan tidak ada suara yang keluar. Wajahnya yang kemerahan langsung berubah pucat. Setelah ia menarik napas dalam-dalam, cahaya di matanya menghilang. Kakek, suara sedi Bingir terdengar dari langit dan bumi. Dia memeluk Zhang Tua dan menangis. Baihu kecil di sampingnya juga menangis. Zhang Tua sudah meninggal, tetapi dia masih tersenyum. Senyum yang bahagia. Zichen dan Sikra Iblis mendengar tangisan Bingir yang memilukan dari kejauhan. Mereka berdua bergegas mendekat dan melihat Zhang Tua bersandar di pohon. Dia sudah tidak bernapas lagi. Keduanya mendarat dan menatap Zhang Tua, lalu Bingir. Zichen menatap ekspresi Zhang Tua, dan ekspresi rumit muncul di wajahnya. Dia kemudian membungkuk dalam-dalam kepada Zhang Tua. Ketika Zichen berdiri, dia dipenuhi dengan kekaguman dan emosi. Ini adalah darah daging Zhang Tua. Zhang Tua telah melakukan terlalu banyak hal untuk Bingir. Zichen menarik Bingir dan berkata pada si Kera Iblis, si Kera Iblis, urus mayat Pak Tua Zhang. Kera Iblis itu mengangguk. Zichen menarik Bingir, ikutlah denganku untuk membalas dendam. Balas dendam bukan hanya ditujukan kepada Zhang Tua, tetapi juga kepada penduduk desa. Pembantaian kejam semacam ini harus dibayar dengan darah. Sekelompok orang dari aliansi surga bela diri melarikan diri dengan cepat. Mereka datang dari wilayah luar, dan kemanapun mereka pergi, semuanya musnah. Inilah yang diperintahkan oleh tubuh roh kepada mereka. Sangat disesalkan membiarkan gadis itu pergi begitu saja, kata mendiang ahli inti primal. Apa sebenarnya tekanan itu? Sungguh mengerikan. Mungkinkah bencana yang tak tertandingi telah muncul? Tanya yang lain. Mereka terus melanjutkan pembantaian ketika mereka merasakan tekanan yang tak terbayangkan. Baru pada saat itulah mereka berhenti dan buru-buru mundur. Mereka bahkan menyerah mengejar Zhang Yubing. Siapa tahu, tapi itu pasti akan menjadi kehidupan yang mengerikan. Tidak ada gunanya bagi kita untuk pergi. Apakah tubuh roh memperoleh buah Yuan Fana? Ini adalah kelompok yang terdiri dari lebih dari 20 ahli inti primal. Ada Celestial dan juga Kultifator biasa. Mereka semua dari aliansi surga Beladiri. Mereka baru saja membantai satu desa yang berpenduduk lebih dari seribu orang, tetapi mereka tidak merasa bersalah. Seolah-olah mereka tidak membunuh orang, melainkan semut. Satu-satunya penyesalan mereka adalah membiarkan satu orang lolos. Tepat saat mereka sedang mengobrol, mereka merasakan aura datang dari belakang mereka. Sekelompok orang itu berbalik dan melihat ke depan. Mereka melihat gadis kecil yang telah melarikan diri sebelumnya, tetapi saat ini, dia sedang digendong oleh seorang pemuda di udara. Keduanya bergerak sangat cepat, tiba di depan mereka dalam sekejap mata. Zichen berhenti dan melihat ke arah sekelompok Celestial. Dia bertanya, Bing Er, apakah itu mereka? Itu mereka. Itu dia. Dialah yang membunuh kakek. Bing Er menunjuk ke salah satu Celestial, emosinya bergejolak. Celestial itu tertawa sinis pada Bing Er. Kupikir sayang sekali kau kabur. Aku tidak menyangka kau akan berinisiatif menyerahkan dirimu kepadaku. Bagus, sangat bagus. Saat mereka berbicara, sekelompok orang mulai mendekati Zichen dan Bing Er. Mata mereka dipenuhi dengan niat jahat dan niat membunuh melonjak keluar dari mereka. Zichen melirik mereka dan melangkah maju. Dia berkata dengan dingin, kalian membunuh orang yang tidak bersalah. Kalian pantas mati. Haha, kau harus. Salah satu Celestial tertawa sinis. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia melihat pemuda di depannya melepaskan cahaya. Dua sinar cahaya melesat keluar, satu dari kiri dan satu dari kanan. Kedua sinar cahaya itu berubah menjadi dua siluet, satu dari kanan dan satu dari kiri. Salah satunya dikelilingi oleh cahaya kemasan. Dia menyerang salah satu Celestial. Kau ingin menggunakan klon untuk membunuhku. Kau mencari kematian. Prajurit tingkat langit itu penuh percaya diri. Dengan teriakan keras, senjata pil muncul di tangannya. Dia melambaikan senjata pil dan menyerang klon cahaya kemasan itu. Klon emas itu menunjuk jarinya. Energi emas melesat keluar dari jarinya dan menyentuh senjata pil itu. Senjata pil itu langsung hancur. Kultifator surgawi mengira senjata pil itu mengandung sejumlah energi yang mengerikan, tetapi itu bahkan tidak menimbulkan riak sebelum menghilang. Adegan itu membuat ekspresi kultifator surgawi berubah drastis. Teror memenuhi matanya. Dia segera mundur. Namun, itu bukan akhir. Energi emas terus bergerak maju dan mendarat di tubuhnya. Saat cahaya kemasan itu melonjak, vitalitas kultifator surgawi itu menghilang. Matanya kehilangan fokus dan tubuhnya jatuh. Di satu sisi, klon emas telah membunuh seorang kultifator celestial. Di sisi lain, klon perak telah membunuh tiga kultifator primordial korbiasa. Mereka semua terbunuh dalam satu serangan. Sementara itu, Zichen dan binger menatap dingin ke arah kultifator surgawi berbaju biru di hadapan mereka. Dialah yang membunuh Zhang Tua. Awalnya, dia memasang ekspresi puas diri di wajahnya, dan ada seringai kejam di wajahnya, seperti saat dia membantai penduduk desa. Kemunculan dua doppelganger dari Zichen mengejutkannya, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Karena dia memiliki banyak bawahan, dia memiliki lebih banyak orang daripada doppelganger. Ketika doppelganger perak membunuh beberapa orang dalam sekejap, dan itu adalah one hit kill, ekspresinya berubah. Ketika doppelganger emas membunuh seorang prajuri tingkat langit yang tidak lebih lemah darinya, ekspresinya berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas terkejut. Hatinya dipenuhi ketakutan. Suara letupan terus terdengar. Tak lama kemudian, terdengar puluhan suara letupan. Setiap suara letupan melambangkan kematian seorang kultifator inti primordial. Kecepatan pembantaian semacam ini bahkan lebih cepat daripada saat mereka membantai penduduk desa yang fana. Ketika mereka membantai manusia, mereka tersenyum sinis. Namun sekarang, ekspresi mereka sangat tenang. Seperti mereka sedang membantai kucing dan anjing. Lari. Ketakutan kultifator surgawi mencapai batasnya. Akhirnya, sebelum orang terakhir jatuh, dia berpikir untuk lari. Namun, begitu dia berbalik, dia merasakan kekuatan dahsyat di dadanya. Seseorang telah menendangnya. Itu adalah pemuda itu. Tadi, dia berada di kejauhan, tetapi sekarang dia berada tepat di depannya. Jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Pintasang kultifator surgawi. Zichen menatapnya. Ketika kamu membantai penduduk desa, apakah kamu juga menemui penduduk desa yang memohon belas kasihan? Apakah kamu membiarkan mereka pergi? Ekspresi kultifator surgawi itu berubah sekali lagi. Kau tidak bisa membunuhku. Aku anggota aliansi surga bela diri. Jika kau membunuhku, kau akan menyinggung aliansi surga bela diri. Pada saat itu, tidak akan ada tempat untukmu di seluruh wilayah timur. Zichen tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Aku bahkan berani membunuh tubuh roh. Aku telah membunuh sedikitnya lima puluh seniman bela diri siantian, jika tidak seratus. Apakah menurutmu aku akan peduli dengan seniman bela diri haltian sepertimu yang lebih rendah dari seekor semut? 968. Setelah ahli alam surga dibunuh oleh Zichen, dia membawa binger kembali ke desa. Kera iblis menyiapkan kuburan untuk sang tua. Zichen membungkuk tiga kali ke kuburan sang tua. Binger berlutut di kuburan dan menangis sampai pingsan. Setelah itu, Zichen membawa binger kembali ke desa Zhang. Mayat penduduk desa masih ada di sana, tetapi hanya sedikit yang utuh. Karena binatang buas di dekatnya juga telah terbunuh, tidak ada binatang buas yang datang untuk memakannya. Zichen menyalakan api di sini, dan apinya menelan seluruh desa Zhang. Sesaat kemudian, desa Zhang berubah menjadi abu. Dengan tewasnya Zhang tua dan hilangnya desa Zhang, Zichen hanya bisa membawa binger. Dalam situasi seperti ini, dia tidak punya pilihan selain membawa binger. Kita tinggalkan tempat ini dulu. Zichen telah membunuh empat tubuh spiritual di sini, serta para kultifator dari aliansi surga bela diri dan rastiran. Ditambah dengan fakta bahwa olah ilahi petir telah muncul di sini, kemungkinan besar banyak ahli akan segera datang ke sini. Mungkin bahkan para ahli asal bumi akan datang. Ini bukan lagi tempat yang baik untuk tinggal, jadi mereka harus pergi secepat mungkin. Zichen menggendong binger, dan si kera iblis mengikutinya. Mereka bertiga meninggalkan tempat ini. Tidak lama setelah mereka bertiga pergi, para penggarap yang menjaga perimeter luar datang untuk menyelidiki. Ketika mereka tiba di lembah tempat buah asal mortal tumbuh, mereka melihat banyak mayat yang tidak lengkap. Bahkan ada tubuh spiritual di antara mereka. Karena tubuh spiritual itu mati, yang lainnya juga tidak hidup. Hal ini menyebabkan ekspresi mereka berubah, dan mereka buru-buru mengirim pesan kembali. Tidak lama kemudian, beberapa ahli tiba. Mereka berasal dari alam asal keluarga Huo. Setelah mereka tiba, mereka memeriksa tempat ini dengan saksama. Hasilnya membuat ekspresi mereka berubah total. Itu karena mereka bisa melihat bahwa orang-orang ini, termasuk tubuh spiritual, tampaknya telah dipotong oleh banyak bilah tajam. Dengan kata lain, orang-orang ini telah dipotong sampai mati oleh banyak bilah tajam. Siapa yang punya kekuatan seperti itu untuk melepaskan begitu banyak bilah tajam sekaligus? Lebih jauh lagi, mereka mampu membunuh keempat tubuh spiritual itu, kata salah satu ahli alam asal Fana dengan kaget. Orang lain menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin, tetapi dengan kekuatan seperti itu, pihak lain jelas tidak lebih lemah dari alam asal bumi. Alam asal bumi, ahli macam apa alam asal bumi itu? Mengapa mereka datang ke sini dan menyerang tubuh spiritual? Beberapa kultifator tahap asal manusia tidak dapat mencapai kesimpulan. Tiba-tiba, mereka merasakan Ki yang mengerikan tepat di sebelah mereka. Ekspresi mereka berubah drastis. Saat mereka berbalik, mereka melihat seorang pemuda di samping mereka. Saat ini, pemuda itu sedang memeriksa medan perang. Pada saat yang sama, tatapannya melihat ke arah langit, tempat aula dewa petir muncul. Tuan Kian, semua kultifator tahap asal usul manusia merasakan aura yang kuat dan menakutkan dari pemuda itu. Mereka terkejut dan bergegas memberi hormat padanya. Pemuda itu melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada yang bisa kau lakukan di sini, kau bisa pergi. Beberapa dari mereka tidak berani mengatakan apapun lagi. Mereka membungkuk sekali lagi dan pergi. Pandangan pemuda itu menyapu sekeliling sebelum akhirnya mendarat di tempat aula dewa petir menghilang. Matanya memancarkan cahaya cemerlang saat dia berkata, sepuluh ribu tahun telah berlalu, dan aula dewa petir telah muncul kembali. Ini adalah kesempatan, kesempatan untuk menjadi dewa. Saat dia bergumam, sosok pemuda itu berkelebat dan menghilang sepenuhnya. Adapun beberapa roh yang mati, dia tidak curiga apapun. Kemunculan kuil dewa petir telah menghasilkan kekuatan yang tidak dapat ditahan oleh manusia manapun. Meskipun tubuh spiritualnya istimewa, mereka masih dalam jangkauan manusia. Oleh karena itu, kematian orang-orang ini terlalu normal. Dia hanya akan menganggapnya aneh jika mereka tidak mati. Setelah pemuda itu pergi, beberapa sinar cahaya turun secara berurutan. Setelah mereka menyelidiki keberadaan aula dewa petir, mereka pergi dan tidak menyelidiki kematian tubuh spiritual. Red Fruit Town adalah kota terpencil di wilayah timur. Kota itu menempati area seluas beberapa puluh mil, dan seperti kota kecil. Kota itu dikendalikan bersama oleh tiga kekuatan, dan orang terkuat di kota itu hanya berada di alam terbang. Pada hari ini, dua anak muda datang ke kota itu. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan pakaian hitam dan tampak berusia sekitar 23 atau 24 tahun. Ia memiliki penampilan yang tampan. Wanita itu mengenakan pakaian putih dan tampak berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Ia manis dan cantik. Mereka berdua tiba di kota buah merah dan melihat sekeliling. Ekspresi pria itu tenang, sementara wanita itu melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia keluar. Perpaduan yang sempurna seperti itu tentu saja cukup untuk menarik perhatian orang. Mereka berdua memasuki kota dan berjalan-jalan seharian. Pada hari itu, wanita itu tampaknya telah mencicipi semua makanan lezat di kota itu. Malam harinya, mereka berdua menginap di kota. Namun, mereka berdua meminta dua kamar, jadi jelas mereka bukan pasangan sungguhan. Pada hari kedua, mereka berdua melanjutkan jalan-jalan keliling kota. Selama lima hari berturut-turut, hampir semua orang di kota tahu tentang pasangan tampan ini. Anak-anak muda ini adalah Zichen dan Binger. Niat awal Zichen adalah untuk menemukan tempat rahasia untuk memurnikan buah asal mortal dan menerobos. Namun, setelah mempertimbangkan usia Binger yang masih muda dan kebosanan tinggal sendirian di pegunungan, ia menemukan sebuah kota kecil untuk ditinggali. Karena dia tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobos, Zichen membeli sebuah rumah di kota dengan harga tinggi pada hari ke-6. Binger, ajak Little Fox bermain besok, kata Zichen di dalam kamar. Baiklah, aku akan pergi sendiri besok. Binger mengangguk. Sudah sebulan sejak kematian sang tua, Binger juga telah keluar dari suasana hatinya yang sedih, dan dia menjadi jauh lebih ceria. Ambil batu-batu asal ini. Ingat, jika kamu merasakan bahaya, kirimkan aku transmisi suara. Sambil berbicara, Zichen memainkan ukiran giok di leher Binger. Ini dibuat khusus oleh Zichen untuk Binger. Selama dia berbicara kepada ukiran giok itu dengan pikirannya, dia akan dapat mendengarnya. Mengerti, aku sudah menjadi ahli batas energi sejati. Tidak ada yang berani memprovokasiku. Binger tersenyum. Selama bulan ini, Zichen membantu Binger meningkatkan kekuatannya beberapa kali. Pada saat yang sama, ia menggunakan sumber daya untuk mengubah bakatnya dan membersihkan sum-sumnya. Awalnya, bakat Binger sangat buruk. Namun, Zichen dengan keras kepala menggunakan banyak sumber daya dan kekuatan yuannya sendiri yang sempurna untuk mengubah bakatnya. Sekarang, bakat Binger sangat tinggi. Pada hari ketujuh, Binger tidak membawa Zichen saat dia keluar. Sebaliknya, dia membawa seekor rubah putih yang cerdas. Seorang gadis muda dan cantik yang membawa serta seekor rubah putih tentu saja menarik banyak perhatian dan banyak orang menoleh untuk melihat mereka. Di dalam ruangan, Zichen mengeluarkan buah asal mortal. Buah itu memancarkan cahaya hijau dan kekuatan hukum bersinar di atasnya dari waktu ke waktu. Kera iblis telah menelan buah asal mortal dan tertidur lelap. Tampaknya ia hanya dapat memurnikan sesuatu dengan cepat saat ia tertidur lelap. Zichen mengeluarkan buah asal mortal dan menelannya tanpa ragu-ragu. Setelah buah asal mortal masuk ke perutnya, buah itu berubah menjadi cairan murni. Cairan ini memancarkan cahaya hijau dan mengandung kekuatan hukum. Meskipun Mortal Origin Realm masih dalam jangkauan manusia, itu sudah menjadi puncak alam manusia. Keberadaan semacam ini dapat menyentuh kekuatan hukum. Alasan mengapa Mortal Origin Fruit dapat membantu orang menerobos ke alam berikutnya adalah karena kekuatan hukum yang dikandungnya. Api ini membakar dan memurnikan bola kekuatan hukum ini. Bagi Zichen, ini ditakdirkan menjadi perjalanan pemurnian yang panjang. Ini karena sebelum buah asal fana disempurnakan sepenuhnya, Zichen perlu menyempurnakan kekuatan, kekuatan Yuan, dan indera spiritualnya. Kemudian, ia akan menyerap kekuatan hukum untuk berevolusi dan mencapai alam asal fana. Tepat saat Zichen memurnikan buah asal fana, kekuatan lain akhirnya mengetahui lokasi Zichen melalui saluran tertentu. Beth Lam Lens, tempat yang kumu, ternyata menghasilkan kehidupan yang unik. Meskipun mereka sangat meremehkan Beth Lam Lens, setelah mengetahui lokasi Zichen, sekelompok ahli dari berbagai kekuatan menuju ke Beth Lam Lens. Kali ini, para pemimpinnya adalah dua ahli Mortal Origin Realm tingkat menengah. Kembali ke jalan kuno, karena penindasan kekuatan hukum, mereka yang muncul semuanya adalah ahli alam asal fana tahap awal. Namun di dunia luar, tidak perlu menekan alam seseorang, jadi berbagai kekuatan secara alami mengirimkan orang-orang yang lebih kuat. Namun, mereka tidak memiliki harapan untuk menemukan kelompok Zichen di Beth Lam Lens karena mereka telah menerima berita yang dapat dipercaya bahwa Zichen telah meninggal. Sekarang, banyak orang mencari jasad Zichen di wilayah barat. Setelah memasuki susunan transportasi, mereka akhirnya tiba di Beth Lam Lens. Yang pertama tiba adalah keluar Gajin. Setelah bertanya kepada seseorang, mereka langsung menuju ke pavilion barbar surgawi di wilayah luar. Pada hari ini, banyak kultifator melihat kultifator terbang di atas kepala mereka di pasar pavilion barbar surgawi. Melihat para pembudidaya ini, wajah mereka langsung berubah. Siapa orang-orang ini? Beraninya mereka? Apakah mereka tidak tahu bahwa pasar itu dilarang untuk terbang? Orang-orang ini sangat cepat terbang di atas pasar. Pada saat Dan Yuan yang menjaga pasar bereaksi dan mencegat mereka, kelompok yang terdiri dari delapan orang itu telah menghilang. Delapan orang itu muncul di langit di atas pavilion barbar surgawi, tubuh mereka dipenuhi aura yang sangat kuat. Delapan orang itu tentu saja tidak peduli dengan sekte yang didirikan oleh seorang Dan Yuan. Namun, ketika mereka tiba dan melihat formasi pelindung sekte, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, dan pada saat yang sama, mereka menjadi lebih serius. Keterampilan formasi mereka tidak lemah, dan formasi pelindung sekte ini luar biasa, kata seorang ahli alam asal fana. Memang luar biasa, tetapi efektif terhadap ahli alam asal fana tahap awal. Tidak efektif terhadap ahli alam asal fana tahap menengah, kata pemimpin setengah baya itu dengan dingin. Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke pavilion barbar surgawi? Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar dari bawah. Minta Zichen untuk keluar, atau kami akan membantai seluruh sekte, kata seorang ahli alam asal fana dengan dingin. Master pavilion Zichen tidak ada di sini. Kau bisa kembali. Suara dari bawah terdengar lebih langsung. Sungguh orang yang sombong. Pemimpin setengah baya itu tertawa dingin, lalu tubuhnya bergoyang dan memasuki formasi pelindung sekte. Dia pergi, tetapi suaranya bergema. Setelah aku menghancurkan formasi, kalian masuk dan bunuh semua orang. Jangan biarkan seorang pun hidup. Yang lainnya mengangguk setuju, cahaya dingin bersinar di mata mereka. Formasi di bawahnya diaktifkan, dan suara-suara berdenting dapat terdengar terus-menerus. Kadang-kadang, teriakan para ahli mortal origin realem tingkat menengah dapat terdengar. Energi melonjak hebat, dan seluruh formasi diaktifkan. Cahaya formasi terdistorsi. Beberapa ahli alam asal fana di atas tertawa dingin. Mereka sangat percaya diri dengan rekan-rekan mereka. Namun, setelah teriakan kelima, suaranya berubah. Menjadi cemas dan serak. Namun setelah teriakan keenam, teriakan itu berubah menjadi teriakan yang mengerikan. Teriakan itu sangat menyedihkan. Setelah suara berdenting yang lebih keras lagi, teriakan ketujuh berhenti tiba-tiba. Saat teriakan itu menghilang, begitu pula suara berdenting. Formasi yang terdistorsi itu kembali normal. Semuanya normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di mana orang-orangnya? Para ahli alam asal fana lainnya saling berpandangan dan merasakan ada sesuatu yang salah. Pada saat itu, mereka tiba-tiba merasakan kegelapan di atas kepala mereka, seolah-olah awan hitam telah menutupi mereka. Ketika mereka mengangkat kepala dan melihat bayangan hitam itu, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. 969. Bayangan hitam itu adalah makhluk yang sangat besar. Kepalanya saja sudah sebesar rumah. Setelah bentuk aslinya terungkap, panjangnya beberapa mil dan menutupi langit. Itu adalah kura-kura raksasa, tetapi bukan kura-kura biasa. Itu adalah kura-kura hitam. Punggungnya penuh dengan duri tajam, seperti pedang yang menahan langit, bersinar dengan cahaya dingin. Aura yang dahsyat menyembur keluar dari kura-kura hitam itu, menyapu ke bawah bagai gelombang pasang. Ada tujuh kultifator mortal origin di bawah, dan salah satunya berada di tahap tengah. Namun, ketika mereka melihat kura-kura hitam, ekspresi mereka berubah dan mereka terkejut. Ledakan. Kura-kura hitam muncul dari kehampaan dengan gelombang kekuatan magis. Tubuhnya yang besar menekan ke bawah dengan tekanan yang mengerikan. Mengapa ada seorang kultifator sekuat itu di sini? Para kultifator mortal origin terkejut dan ketakutan. Kemudian, tubuh mereka bersinar saat mereka menunjukkan teknik terkuat mereka. Kura-kura hitam mendarat di tanah, kinya seperti banjir. Ia akan menggunakan tubuhnya yang besar untuk menghancurkan para prajurit tahap asal manusia ini. Kekosongan itu tidak dapat menahan tekanan dan aura kura-kura hitam itu. Ia meledak dengan ledakan dan berubah menjadi lubang hitam yang mengerikan. Di dalam lubang hitam itu, tujuh pembudidaya mortal origin berjuang keras. Awalnya, ketujuh orang itu terkejut, tetapi mereka tetap ingin bertarung. Namun, setelah melihat kekuatan kura-kura hitam itu, mereka kehilangan keinginan untuk bertarung. Pada saat itu, suara tajam terdengar di benak semua orang. Suara itu mengguncang jiwa mereka, menyebabkan mereka berhenti berpikir sejenak. Pada saat itu, kura-kura hitam bergerak. Itu seperti sambaran petir, melesat ke arah beberapa kultifator tahap asal manusia. Tepat di depan mata semua orang, seolah-olah kekosongan telah terkoyak lagi, dan sebuah lubang hitam besar datang ke arah mereka. Tujuh prajurit alam asal manusia, termasuk satu prajurit alam asal manusia menengah, langsung ditelan oleh lubang hitam sebelum mereka sempat bereaksi. Kekosongan yang bergejolak kembali normal dan ruang tertutup lagi. Kura-kura hitam raksasa dan tujuh pembudidaya mortal origin menghilang. Paviliun barbar surgawi kembali normal, seolah semua yang terjadi hanyalah ilusi. Di sebuah kota terpencil di wilayah timur, Zichen sedang memurnikan buah asal mortal. Buah itu mengandung sejumlah kekuatan hukum. Butuh waktu lama baginya untuk memurnikannya dan menerobos ke tahap berikutnya. Binger tidak terlalu bersusah payah dalam kultivasinya, dan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar. Meskipun kota itu tidak besar, kota itu memiliki segalanya. Sebulan kemudian, hampir semua orang di kota kecil itu tahu bahwa ada seorang gadis cantik dengan seekor rubah putih kecil. Karena Zichen selalu menyendiri, hampir semua orang melupakan keberadaannya. Pada hari ini, Binger keluar seperti biasa dan langsung menuju toko pil terbesar di kota. Sesampainya di pintu masuk, Binger melihat seorang wanita cantik sedang menunggu di sana. Saat wanita itu melihat Binger, wajahnya langsung berseri-seri karena gembira. Kakak Binger, cepatlah kemari. Wanita itu memberi isyarat agar Binger mendekat. Kakak Mei, Binger segera berlari menghampiri diikuti si putih kecil di belakangnya. Saudari Mei yang dibicarakan Binger bernama Wu Mei. Dia adalah putri dari keluarga Wu, keluarga paling berkuasa di kota itu. Di seluruh kota buah merah, keluarga Wu, yang telah bangkit seratus tahun yang lalu, jelas merupakan keluarga yang paling berkuasa. Mereka telah menekan dua keluarga besar itu selama ratusan tahun, dan mereka memiliki kekuasaan absolut di kota itu. Status Wu Mei di kota itu secara alamiah setara dengan putri. Keduanya bertemu secara kebetulan dan menjadi teman baik. Kata teman sangat asing bagi Binger. Dulu di desa Zhang, dia tidak punya teman. Zhang Xiaofi bisa dianggap sebagai salah satunya, tetapi tindakannya telah membuat Binger benar-benar kecewa. Karena Wu Mei berasal dari kota kecil, tentu saja dia lebih tahu daripada Binger dan lebih berpengetahuan. Saat mereka berdua mengobrol, Binger sangat terkesan dengan pengetahuan Wu Mei dan merasa gelis setiap saat. Di hati Binger, Wu Mei adalah orang yang paling dekat dengannya selain Zichen. Ayo pergi, aku menerima kabar kalau tokopil ini punya sejumlah pil kecantikan. Wu Mei menarik Bing, R masuk ke dalam tokopil. Di tokopil, staff layanan sangat antusias. Binger tidak kekurangan pil kultivasi, dan kualitas pil yang dia ambil sangat tinggi. Yang dia pedulikan adalah pil kecantikan. Zichen tidak akan memberikannya, dan Zichen tidak memilikinya. Setiap orang memiliki hati yang indah, dan tentu saja termasuk Binger. Mendengarkan omelan Wu Mei sepanjang hari, Binger sudah lama tersentuh. Nona Binger, ini adalah pil kecantikan. Ada 10 pil dalam satu botol, dan setiap pil berharga 100 batu primal bermutu tinggi. Petugas layanan menjelaskan. 100 batu primal bermutu tinggi. Binger, yang tidak tahu banyak tentang batu primal, tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dengan harga yang begitu tinggi. Itu terlalu mahal. Wu Mei mengerutkan kening, jelas tidak senang. Petugas layanan itu buru-buru menjelaskan, ini dibeli dari kota naga batu, yang jaraknya ribuan mil jauhnya. Belum lagi perjalanannya yang jauh, ini adalah pil kecantikan yang asli, yang dapat menjaga kulit agar tidak berubah. Jika Anda sering meminumnya, efeknya akan menjaga penampilan Anda. Ini, Wu Mei terdiam, dan menoleh ke arah Binger, kakak Binger, ini terserah padamu. Kalau terlalu mahal, lupakan saja. Satu pil harganya 100 batu primal bermutu tinggi, satu botol harganya seribu. Hampir sama dengan uang saku bulananku. Sambil berbicara, Wu Mei masih enggan menatap botol giok yang berisi pil kecantikan. Binger tidak berpengalaman. Jika Zichen ada di sini, dia tentu akan dapat menemukan celah dalam kata-kata staff layanan. Wu Mei hanya berada di alam energi sejati. Ketika Zichen berada di alam energi sejati, dia hanya menggunakan batu primal tingkat rendah. Ketika dia mencapai alam terbang, dia menukarnya dengan batu primal bermutu tinggi di negeri Betlam. Namun, batu primal bermutu tinggi sangatlah berharga. Seorang alam energi sejati, bahkan jika dia adalah putri dari kota kecil, pasti tidak akan mampu menghabiskan seribu batu primal bermutu tinggi sebagai uang saku. Selain itu, di kota sekecil itu, seseorang harus mampu menghabiskan seribu batu primal bermutu tinggi sebagai uang saku. Baiklah kalau begitu, aku mau dua botol. Melihat ekspresi Wu Mei, binger berkata tanpa ragu. Dua botol pil kecantikan, totalnya dua ribu batu primal bermutu tinggi. Wajah staff layanan itu jelas menunjukkan sedikit kegembiraan. Setelah menerima botol-botol itu, binger mengeluarkan batu primal dari cincin roh. Zichen takut dia akan disakiti, jadi dia memberinya cukup batu primal. Namun, karena binger tidak pernah bersentuhan dengan batu primal, dan dia memiliki batu primal yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang batu primal. Dalam hatinya, hal terpenting adalah emas dan perak. Jika Zichen mengatakan kepadanya bahwa satu batu primal bermutu tinggi dapat ditukar dengan ribuan tail emas, dan dua ribu batu primal bermutu tinggi dapat ditukar dengan segunung emas, dia pasti tidak akan begitu boros. Kakak Mei, ini satu untukmu. Dari dua botol pil kecantikan, binger memberikan satu botol kepada Wu Mei. Wu Mei berulang kali menolak, tetapi tidak dapat menahan sikap keras kepala binger dan hanya bisa menerimanya. Terima kasih banyak, sister binger. Ayo kita makan, sister akan mentraktir. Wu Mei berkata dengan gembira. Baiklah, hari ini aku akan memanfaatkan kakak. Binger tertawa. Setelah keluar, Wu Mei berkata, Binger, kamu tunggu di sana dulu, aku akan segera kembali. Bing, R mengangguk, lalu pergi dengan gembira bersama Little White. Melihat sosok binger menghilang, Wu Mei kembali ke toko ramuan. Dia melemparkan pil kecantikan yang dibeli binger dengan harga tinggi kepada penjual dan berkata, aku akan menjualnya padanya lain kali. Si penjual mengambil pil itu, lalu mengeluarkan 2000 batu primal bermutu tinggi dari sebelumnya dan mengembalikannya ke Wu Mei. Wu Mei mengambil batu primal, dan mendengus, gadis yang tidak berpengalaman. Aku heran dari mana dia berasal, dan dia tidak tahu apa itu batu primal. Pada saat itu, terdengarlah sebuah suara, Kakak, kali ini kamu kaya raya. Seorang pemuda berjalan keluar dari belakang panggung dengan senyuman di wajahnya. Wu Yu, ternyata kamu. Kenapa kamu ada di sini? Wu Mei terkejut. Aku di sini untuk menemui calon istriku. Wu Yu tersenyum. Calon istri. Ketika Wu Mei mendengar ini, wajahnya langsung berubah. Kamu gila, tidak punya ide tentang binger. Dia mungkin berasal dari keluarga besar. Jika kamu punya ide tentangnya, berhati-hatilah agar tidak menghancurkan seluruh keluargamu. Dia telah mengenal binger selama lebih dari setengah bulan, dan setiap kali dia bertanya dari mana binger berasal, binger akan menjawab dengan samar atau mengalihkan topik pembicaraan. Meskipun mereka berdua membicarakan segalanya, binger tidak pernah membicarakan latar belakangnya. Dia memiliki banyak batu primal di tubuhnya, tetapi dia tidak memiliki pengalaman. Dia telah mencapai batas energi sejati di usia yang sangat muda, dan dia tidak tahu apapun tentang kultivasi. Jika orang seperti itu mengatakan bahwa dia bukan dari keluarga besar, tidak ada yang akan mempercayainya. Kakak, apa yang kau bicarakan? Aku di sini untuk mencari istri. Bagaimana mungkin aku menggunakan cara curang? Senyum misterius muncul di wajah Wu Yu saat dia berkata, ku dengar kau bisa membuatnya bahagia selama setengah hari hanya dengan menceritakan beberapa kisah menarik padanya. Apa kau pikir adikmu, yang telah melewati ribuan bunga, tidak bisa menaklukkan seorang gadis kecil yang belum pernah melihat dunia? Pikirkanlah, jika aku berhasil mendapatkannya, bahkan tubuhnya akan menjadi milikku. Tentu saja, semua batu purba di tubuhnya akan menjadi milikku. Efisiensi seperti itu, bukankah lebih baik daripada menipu ribuan batu purba? Wu Mei ragu-ragu, meskipun dua ribu batu primal kelas tinggi bukanlah jumlah yang sedikit, jelas bahwa binger memiliki lebih banyak darinya. He he, saudari, dengan metodeku, jika kau membantuku lagi, aku jamin itu akan selesai dengan cepat. Jika saatnya tiba, aku akan mengurus semua batu primal yang kau butuhkan untuk kultivasi. Wu Mei tergoda, baiklah, aku akan membantumu, tetapi kamu harus ingat, jangan punya ide buruk. Ada seorang pemuda misterius di samping binger, dan dia belum pernah muncul sebelumnya. Wu Yu tersenyum dan berkata, kakak, aku sudah bertanya-tanya. Ketika bocah kecil itu datang, dia tinggal di kamar yang berbeda dari binger, jadi mereka jelas bukan sepasang kekasih. Bocah kecil itu masih sangat muda, paling-paling beberapa tahun lebih tua dari binger. Orang seperti itu seharusnya menjadi pengawal keluarga besar. Dia tumbuh bersama binger, jadi meskipun bakatnya lebih tinggi, dia sudah mencapai puncak lapisan surgawi ke-9. Kita tidak perlu takut pada orang seperti itu. Selain itu, begitu binger dan aku berhubungan seks, keluarganya tidak akan dapat melanjutkan masalah ini, dan pada saat itu, keluarga Wu kita benar-benar akan dapat bangkit kembali. Baiklah, aku akan membantumu dalam masalah ini, tetapi aku akan mengatakan hal yang sama, jangan memaksa. Jika tidak, karena tindakan bodohmu, kamu akan melibatkan seluruh keluarga. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Bahkan jika aku menggunakan kekerasan, aku pasti akan berhasil. Umei menganggup dan berkata, kalau begitu, ikutlah denganku. Aku akan makan bersama binger, dan aku akan mengenalkannya padamu. He he, terima kasih, adik yang baik. Wu yu terkekeh. Ketika keduanya tiba di restoran, binger sudah menunggu lama. Umei berkata, saya benar-benar minta maaf karena membuat binger menunggu begitu lama. Saya melihat saudara saya di jalan, jadi saya membawanya. Binger, kamu tidak keberatan, kan? Binger tersenyum, aku tidak keberatan. Kalau begitu, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini binger, si cantik baru dari kota buah merah, dan ini saudaraku uyu. 970. Zichen, yang sedang menyendiri, tidak membatasi kebebasan binger, juga tidak mendesaknya untuk berkultivasi. Semuanya terserah padanya. Binger berangkat pagi dan pulang sore setiap hari dengan ekspresi gembira di wajahnya karena dia telah mendapatkan banyak teman akhir-akhir ini. Teman-teman ini semuanya adalah orang-orang terkenal di kota buah merah, dan mereka seumuran dengan binger. Kedua belah pihak memiliki bahasa yang sama, dan selama ini, kemurahan hati binger telah meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Terakhir kali, dia mengeluarkan batu primordial kelas atas karena dia telah mengeluarkan batu primordial kelas atas secara tidak sengaja. Batu primordial kelas atas adalah keberadaan yang legendaris, dan mereka bersumpah kepada surga bahwa mereka pernah mengira itu hanya legenda, dan tidak ada yang namanya batu primordial kelas atas pada saat itu. Namun, ketika mereka melihat batu purba yang dikeluarkan binger, mereka hampir 100% yakin bahwa itu adalah batu purba bermutu tinggi. Ketika binger mengeluarkan batu primordial kelas atas, dia merasakan Yuan Qi yang kuat di dalamnya, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan. Dia merasa bahwa batu primordial itu tidak biasa, tetapi dia mengambilnya kembali dan berkata, ini bukan batu primordial kelas atas, aku pasti telah memberikannya kepada orang yang salah. Ketika pemuda lainnya mendengar ini, mereka langsung menatap. Bagaimana dia bisa memberikan batu primordial kelas atas kepada orang yang salah? Berapa banyak batu primordial yang dia miliki di rumah? Mungkinkah batu primordial kelas atas dan batu primordial kelas atas dicampur bersama? Mereka semua adalah playboy kaya di kota buah merah, tetapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan binger. Dengan sedikit sanjungan dan sedikit usaha untuk berteman dengan mereka, binger menjadi akrab dengan mereka, dan dia juga mengalami kebahagiaan yang belum pernah dialami Zhang Chun sebelumnya. Namun selama ini, mereka telah beberapa kali mengajak binger untuk keluar dan bermain di malam hari, mengatakan bahwa pemandangan kota di malam hari sangat indah, seolah-olah kota buah merah hanya ada di langit dan tidak di bumi. Binger bertekad untuk tidak pergi, meskipun dia menunjukkan rasa ingin tahu yang kuat. Binger, pergilah bermain, kota ini lebih ramai di malam hari, kamu pasti akan bersenang-senang. Wu Yu mengajaknya. Binger tersenyum dan menolak, tidak, aku harus kembali malam ini. Ketika yang lain melihat ini, mereka tidak memaksa dan hanya bisa membiarkan binger pergi. Setelah binger mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain, dia pergi bersama Little White, dan yang lainnya mendesak Wu Yu untuk mengantarnya pergi. Iya, Wu Yu, cepatlah kirim dia pergi. Jika kau ingin mengejar binger, kau harus punya keberanian. Wu Mei tertawa, dan yang lainnya mendesaknya. Binger berbalik dan berkata, tidak perlu, aku bisa kembali sendiri. Lagi pula, tidak terlalu jauh. Aku khawatir membiarkanmu pulang sendirian. Biar aku yang mengantarmu pulang, kata Wu Yu dengan khawatir. Binger yang hendak menolak, tiba-tiba teringat sesuatu dan mengangguk. Baiklah, aku hanya perlu merepotkanmu. Mengapa kamu begitu sopan padaku? Wu Yu tersenyum. Mereka berdua pergi, dan Little White mengikuti di samping mereka. Yang lain menyaksikan mereka berdua menghilang, dan mata mereka dipenuhi rasa iri. Huh, dia terlalu mudah tertipu. Anak-anak muda lainnya mendesah dalam hati mereka. Anak-anak muda lainnya benar-benar terlalu naif. Tidak akan lama sebelum Wu Yu menipunya. Dalam perjalanan pulang, Wu Yu mengobrol dengan Binger. Wu Yu sangat lucu, membuat Binger tertawa. Sesampainya di pintu masuk, Binger menatap Wu Yu dan berkata, Wu Yu, terima kasih. Wu Yu melambaikan tangannya dan berkata, Mengapa kamu bersikap begitu sopan padaku? Bagaimanapun juga, kita adalah teman. Binger mengangguk. Dia berbalik dan hendak pergi ketika tiba-tiba dia berbalik dan berkata, Kenapa kamu tidak ikut denganku? Mendengar ini, jantung Wu Yu berdebar kencang. Ia berpikir, Sudah larut malam, hanya ada kita berdua. Tidak baik. Tidak hanya kita berdua, ada orang lain di rumah. Binger mengundang Wu Yu masuk. Mendengar ini, Wu Yu sedikit kecewa. Tepat saat Binger membawa Wu Yu masuk, Zichen membuka matanya, turun dari tempat tidur, dan berjalan keluar. Binger, kau kembali. Zichen berjalan keluar ruangan. Iya, aku membawa seorang teman. Binger mengangguk, lalu melirik Zichen. Selama waktu ini, Zichen dan Wu Yu saling memandang. Zichen tersenyum dan berkata, masuklah dan duduklah. Sikap Zichen membuat ekspresi Wu Yu tanpa sadar menjadi sombong, dan pada saat yang sama, dia membusungkan dadanya. Pihak lain itu sedikit tampan, yang berada di luar dugaan Wu Yu. Namun, berpikir bahwa pihak lain itu adalah pengawal pribadi Binger, wajar saja jika dia sedikit tampan. Namun, dia adalah teman Binger, dan pihak lain itu hanyalah seorang pengawal. Sebagai perbandingan, Zichen tidak ada apa-apanya di matanya. Namanya Wu Yu. Bing, R menatap Zichen dan memperkenalkannya. Zichen mengangguk lagi, ekspresinya tenang. Wu Yu duduk dengan santai dan berkata pada Zichen, kemarilah, tuangkan aku secangkir teh. Binger hendak menuangkan teh, tetapi dihentikan oleh Wu Yu. Dia menunjuk ke arah Zichen dan berkata, Binger, duduklah, biarkan dia yang menuangkan. Wu Yu bertingkah seperti pembawa acara pria, yang membuat Binger melirik Zichen lagi. Melihat ekspresi Zichen yang sama, dia tidak bisa menahan rasa kecewa. Beberapa saat kemudian, Zichen keluar sambil membawa secangkir teh dan menyerahkannya kepada Wu Yu. Wu Yu langsung merasa tidak puas, dasar penjaga yang kasar, kamu hanya menuangkan satu cangkir. Ketika Bing, R mendengar ini, dia menutup mulutnya dan terkekeh, sambil mencuri pandang ke arah Zichen. Zichen tidak marah, tetapi dia juga tidak merasa tidak berdaya. Dia berbalik untuk menuangkan teh untuk Binger, tetapi Binger dengan cepat berkata, tidak perlu, aku tidak haus. Aduh, Wu Yu menghela nafas dan berkata, Binger, kau terlalu baik. Ku beritahu kau, jangan bersikap baik kepada pengawalmu, atau mereka akan memanfaatkanmu dan menganggapmu mudah diganggu. Sama seperti pengawalku, mereka tahu apa yang akan kulakukan hanya dengan sekali pandang. Wajah Bing, dipenuhi rasa ingin tahu, dan dia sengaja mencondongkan tubuhnya ke arah Wu Yu, sambil berkata, benarkah? Para pengawalmu sangat patuh. Saat mengatakan hal ini, Bing tanpa sengaja melirik Zichen lagi. Tentu saja, apa itu pengawal? Sederhananya, kau adalah pengawal, tetapi terus terang saja, kau adalah pelayan. Kau hanya pelayan, jadi mengapa kau bersikap angkuh dan sombong? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau hanya pengawal dan tidak peduli dengan hal lain? Melayani tuanmu adalah cara seorang raja. Saat Wu Yu berbicara, Bingar mendengarkan dengan penuh minat, matanya bersinar karena kekaguman. Kalian ngobrol saja, aku masuk dulu, kata Zichen. Wu Yu melambaikan tangannya dan berkata, teruskan, teruskan. Seorang penjaga bahkan tidak tahu tempatnya. Zichen kembali ke kamarnya dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, ke kanak-kanakan. Sesaat kemudian, Bingar masuk dan bersandar di pintu, menatap Zichen yang sedang duduk bersila di tempat tidur. Dia bertanya, Wu Yu pergi. Kenapa? Apa kamu marah? Zichen membuka matanya, ekspresinya tenang, dan bertanya, apa yang membuatmu marah? Aku membawa Wu Yu kembali, kata Bingar. Dia temanmu, jadi kau bisa membawanya kembali. Tapi dia laki-laki. Bukankah seharusnya kamu marah karena aku membawa laki-laki kembali. Tanya Bingar, nadanya sedikit kecewa. Dia sama sepertimu, seorang anak kecil, kata Zichen. Tidak, kami bukan anak-anak lagi. Kami sudah dewasa, dan kami sudah dewasa dan bisa melahirkan anak, kata Bingar dengan suara keras. Ketika Zichen mendengar ini, dia hampir memuntahkan setegup darah. Dia buru-buru menutup matanya dan berpura-pura berkultivasi. Namun, dia tetap bertekad untuk menjauhkan Bingar dari bajingan-bajingan itu sehingga dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Zichen tidak marah, tetapi Bingar marah. Dia mengatakan bahwa kamu adalah seorang penjaga, dan aku adalah tuannya. Dia juga mengatakan bahwa kamu bahkan tidak bisa menjadi seorang penjaga. Apakah kamu tidak marah? Zichen membuka matanya lagi dan menyesuaikan suasana hatinya. Dia mengusap hidungnya dan berkata, Bukankah ini bagus? Tidak akan ada yang mencurigai identitas kita. Tidak, sama sekali tidak bagus. Bingar menyadari bahwa dia tidak bisa berkomunikasi dengan Zichen, jadi dia pergi dengan marah. Jika sebelumnya dia tidak tahu tentang masalah antara pria dan wanita, maka setelah tinggal di sini selama lebih dari dua bulan dan mengobrol dengan Wu Mei secara pribadi, dia secara alami mengetahui beberapa hal tentang pria dan wanita. Ketika Bingar bertanya, Wu Mei akan menjawabnya, dan Bingar hanya bertanya tentang masalah antara pria dan wanita. Wu Mei menduga bahwa Bingar tertarik pada Wu Yu, jadi dia memberitahu Bingar bahwa jika mereka tertarik, mereka harus bersama. Tentu saja, apa yang disebut bersama ini tidak sekadar berarti hidup bersama, tetapi penyatuan tubuh dan jiwa mereka. Sayangnya, Bingar hanya merasakan hal pertama, dan tidak merasakan penyatuan jiwa dan raganya dengan Zichen. Hari ini, Wu Yu ingin mengirimnya kembali karena dia ingin membuat Zichen marah, tetapi Zichen tidak marah, tetapi dia sendiri yang marah. Kekanak-kanakan, Zichen kembali memejamkan matanya dan melanjutkan memurnikan buah asal mula fana. Wu Yu kembali dengan bangga, Bingar hanya memperkenalkan dirinya sendiri, dan bukan penjaga. Di matanya, itu adalah penghinaan. Statusnya di hati Bingar adalah mulia, dan tentu saja dia tidak ingin tahu nama seorang penjaga. Bingar, kau milikku. Wajah Wu Yu penuh percaya diri. Setelah itu, Wu Yu mulai mengejar Bingar dengan ganas, namun sayang, dia hanya sedikit lagi mencapai kesuksesan. Selama waktu ini, dia pergi ke rumah Bingar beberapa kali untuk menjenguk Zichen, namun dia melihat bahwa Zichen semakin marah. Setelah sekian lama tidak mampu mengalahkan Bingar, suasana hati Wu Yu menjadi mudah tersinggung dan emosinya yang meledak-ledak meningkat lagi. Saya sudah memeriksanya, dia hanya seorang penjaga, dan kekuatannya seharusnya tidak berada di alam terbang. Saya pikir tidak akan menjadi masalah untuk mengalahkan Bingar, kata Wu Yu. Wu Mei merenung sejenak, lalu berkata, mengapa kamu tidak menunggu sedikit lebih lama? Bingar belum tercerahkan. Wu Yu menggelengkan kepalanya dengan tegas, aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Aku ingin segera menjatuhkannya. Saat nasi sudah matang, aku ingin melihat apakah dia masih polos dan tercerahkan. Ini terkait dengan masa depan keluarga Wu kita. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Jika kamu gagal, keluarga Wu kita akan hancur. Wu Mei mengingatkan. Tetapi jika kita berhasil, keluarga Wu kita akan mencapai puncak yang tak terbayangkan. Untuk berjaga-jaga, aku akan memikirkan cara untuk meminta kedua tetua keluarga kita untuk bertugas menjaga. Para tetua berada di alam terbang, jadi seharusnya tidak ada masalah. Tapi ingat, setelah ini, kau harus berusaha menghibur mereka. Jangan khawatir, saya punya pengalaman dalam hal ini. Keesokan harinya, Wu Yu mengajak Bingar keluar lagi. Ayo, kita ke restoran dulu. Kakakku sudah menunggu di sana. Ketika keduanya tiba di restoran, mereka tidak melihat Wu Mei. Setelah bertanya kepada pelayan, mereka mengetahui bahwa Wu Mei telah memesan kamar untuk beristirahat. Ayo, kita cari dia. Wu Yu tidak memberi kesempatan untuk menjelaskan, dan langsung menuntun Bingar ke kamar. Wu Yu merasa familiar dengan tempat itu, lalu menuntun Bingar ke sebuah kamar mewah. Namun, ruangan itu kosong. Tepat saat Bingar bertanya-tanya mengapa Wu Mei tidak ada di sana, pintu di belakangnya tertutup secara otomatis. Dan Wu Yu, yang memiliki senyum ramah di wajahnya, pada saat berikutnya, menampakkan ekspresi yang ganas, dan mengulurkan cakar jahatnya untuk menerkam Bing-er. Terima kasih telah menonton!